Aset itu adalah kelompok akun Kemudian contohnya Jadi akunnya Akunnya itu ada cash Kemudian ada Apa namanya Equipment Ada supplies Kemudian ada apa lagi Ada piutang Atau biasanya mereka menggunakannya Itu namanya account Reservable Ini kemarin sudah saya singgung belum? Account receivable Sudah ya Account receivable Kemudian ada apa lagi ya Land tanah Misalkan Building Ini juga bagian dari Akun Nanti ada lagi gitu ya Seiring transaksinya bertambah Nanti saya sambil kenalkan Ini contoh dari Kelompok akun aset Sedangkan untuk Yang Liabilitas gimana? Akunnya contohnya apa aja? Kelompok akun Liability Jadi itu ya Tadi ada Akun Payable Akun payable apa? Akun Hah? Hutang 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 apa? Hutang dagang ya Karena hutang itu nanti Jenisnya macam-macam Ada hutang dagang Kemudian ada apa lagi Rent payable Hutang apa? Sewa Kalau ada lagi Interest payable Hutang apa? Hutang? Interest apa? Interest Interestnya aja Ketertarikan Interest tuh Oke benar ya Kalau interest itu Ketertarikan Tapi interest tuh ada Kata lain lagi Karena bahasa inggris itu Satu Satu kata Satu vocab Itu artinya bisa Banyakan Interest ini noun Ya kalau Ketertarikan itu Ya Ketertarikan juga noun Interest itu dia Lebih ke Yang disini Maksud adalah Hutang bunga Ya kalau kita pinjam Perusahaan pinjam Uang ke bank Ada bunga yang harus Dibayarkan Ya maka disitu Ada yang namanya Interest payable Ya Atau misalnya Salary payable Salary payable Hutang apa? Hutang gaji Hutang gaji Dan sebagainya Ya tergantung nanti Bentuk hutangnya Hutang apa Makanya Kalau mau nyebutkan Hutang Kalau mau nyebutkan Hutang yang terkait Dengan Apa namanya Transaksi bisnis Perusahaan Operasi bisnis Itu namanya Account payable Jadi hutang dagang ini Misalnya Perusahaan Itu Apa namanya Tadi ya Kalau misalnya Bentuknya adalah Manufaktur Ya produksi Roti Kemudian Dia beli Bahan bakunya Beli tepung Beli telur Itu dia Kredit Maka disitu kan Hutangnya itu muncul Karena ada Berkaitan dengan Proses bisnisnya Perusahaan Maka disitu Bukan hutang sewa Bukan hutang bunga Bukan hutang gaji Tapi hutang Dagang Namanya Account payable Sama ini juga Ya P hutang itu Sebenarnya Kepanjangannya Kalau account receivable Itu P hutang dagang Gitu ya Ini liabilities Ini contoh-contohnya Dan masih banyak lagi Nanti kita Sambil jalan aja Kenalnya Terus kemudian Yang equity Ya Equity Equity atau Equity Itu Contoh akunnya Apa aja Tadi misalnya Capital Share capital Share capital Share capital apa Share capital Modal Modal Share apa Modal saham Ya Modal Kemudian ada lagi Misalnya Retain earning Ya Retain earning Kemarin apa Ya masih ingat Laba Laba ditahan Laba ditahan Apa kemarin Kira-kira pengertiannya Kenapa disebut Ditahan Kenapa Ada laba perusahaan Yang dikit Atau ditahan Karena dia ada yang Kembagian pendapatan Bebas sama Diri dan hidup Pendapatan Bebas Oke itu Kalau dari komponennya Betul ya Jadi benar Nanti Menggunakan jangka Waktu ya Bu Jangka Waktu Gimana Maksudnya Kayak Jangka Daki Untungnya Labanya Tapi karena Jangka Waktunya Itu 5 Tahun Maka Ditariknya Bisa 5 Tahun Aja Bu 5 Tahun Kenapa 5 Tahun 5 Tahun Dari Mana Jangka Waktunya Bukan Begitu Ya Oke Mungkin Lebih Simpelnya Gini Intinya laba ditahan Itu adalah Bagian dari laba Perusahaan Yang dia tidak Secara langsung Digunakan Atau dialokasikan Untuk Melanjutkan Proses bisnis Jadi misalnya Perusahaan dapat laba Sebagiannya itu Ada sebagian Yang disisikan Dan dia tidak Dipakai lagi Untuk Proses bisnis Kenapa Tujuannya adalah Ketika suatu saat Perusahaan Mau melakukan Pengembangan Perusahaan Itu dia bisa Menggunakan Tadi Laba Ditahan Tadi Jadi kayak Ada laba Yang disisikan Jadi kalau Kita punya Laba Biasanya Kita akan Pakai lagi Untuk Proses bisnis Tapi kalau Yang untuk Laba Ditahani Dari laba Itu Kita sisikan Gampangnya Kita sisikan Sebagian Kita keep Jangan Dipakai Dulu Nanti suatu saat Kalau perusahaan Mau melakukan Apa namanya Ekspansi Perusahaan Pengembangan Perusahaan Itu dia akan Menggunakan Laba Yang ada Di situ Makanya Namanya Laba Ditahan Oke Kemudian Dan sebagainya Ini sementara Saya kenalkan Untuk Equities Ini dulu Nanti ada Namanya Goodwill Ada macam-macam Biar teman-teman Tidak Pusing juga Oke Ini adalah Akun Jadi ini Ada cash Equipment Supply Dan sebagainya Ini sudah termasuk Akun Akun ini Fungsinya apa Akun ini Digunakan Untuk Mengidentifikasi Suatu transaksi Dalam proses Pencatatan Jadi nanti Kalau teman-teman Melakukan penjurnalan Recording itu Salah satunya adalah Bentuknya adalah Journal Journalizing Journalizing Atau proses Menjurnal Nah Dalam proses Menjurnal ini Ya perusahaan itu Nanti Ya atau Akuntan itu Ketika dia menjurnal Suatu transaksi Ya itu Dia tidak akan Mencatat dengan Yang kemarin Saya bilang Ya perusahaan Membayar gaji karyawan Sebesar 2 juta Bulan Juli Misalkan Gitu enggak Dia nyatatnya Enggak gitu Dia nyatatnya Akan Menggunakan Akun-akun ini Jadi dari transaksi Itu Teman-teman Harus Misalnya gini ya Ya Perusahaan Membayar Atau yang Gampang dulu deh Supaya lebih enak Membeli Komputer Senilai 2 juta Secara cash Ini transaksinya Pasti ini sudah dikatakan Transaksi Kenapa Karena tadi Mempengaruhi Aset Liabilitas Atau Equitas Secara Secara simple Teman-teman Sekilas sudah bisa lihat Kalau secara cash Pasti ada Uang yang keluar Pasti disitu Asetnya juga Terpengaruh Berarti dia Transaksi Sekarang ketika Melakukan penjurnalan Ini Jurnalnya Gimana Karena kita Tidak mungkin Jurnal Nulis Membeli Komputer Sebagian Itu Tidak Kita menggunakan Yang namanya Akun Dari transaksi Ini Kita harus Bisa Mengidentifikasi Kira-kira Kita harus Mencatatnya Menggunakan Akun Apa Kalau Pertanyaannya Akun Apa Berarti disitu Teman-teman Harus bisa Menentukan Harus bisa Mengidentifikasi Kira-kira Akun Mana Dari Semua Ini Sekarang Saya ngomonginnya Sudah tidak aset Liabilitas Equitas Saya ngomonginnya Akun Akun Apa yang Terpengaruh Yang tadi Saya bilang Terpengaruh Itu bisa Bertambah Bisa Berkurang Nah sekarang Kita lihat disini Beli komputer Secara Cash Kira-kira Disini Yang paling Kelihatan Apa Yang bertambah Apa Yang berkurang Apa Boleh Dibantu Yang berkurang Apa Yang paling Kelihatan Deh Cash 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 Berkurang Atau Bertambah Berkurang Cash Berkurang Sebesar Berapa 2 juta Karena kita Mengeluarin Uang 2 juta Oke Kemudian Ada Enggak Yang bertambah Barangnya Bu Bentuknya Bentuknya Komputer Equipment Equipment Nilainya Berapa 2 juta Kenapa Karena Nilai Dari Komputer Berkurang 2 juta Berarti Nanti Kita Mencatat Akun Cash Dan Akun Equipment Tapi Disini Kita Belum Ngomongin Debit Credit Karena Untuk Mengawali Debit Credit Itu Teman-teman Harus Tahu Mana Yang Dicatat Sebagai Debit Dan Kredit Kalau Dia Bertambah Oke Ini Kita Pelan-pelan Aja Jadi Kalau Teman-teman Ada Yang Sedikit Puyang Itu Wajar Berarti Disitu Ada Proses Berfikir Nanti Kalau Ada Yang Tahu Teman-teman Boleh Langsung Cut Saya Terus Tanya Langsung Dikat Di bagian Mana Yang Perlu Diulang Atau Misalnya Ada Yang Tahu Makanya Harapan Saya Untuk Masuk Di sesi Saya Kalau Saya Pengennya Teman-teman Masuknya Tepat Waktu Supaya Tidak Ketinggalan Karena Beda Kalau Kita Ngeliat Video Ngeliat Video Konsepnya Kita Mengulang Dari Sesi Yang Sudah Kita Dengar Sebelumnya Tapi Kalau Teman-teman Datangnya Telat Tadi Saya Perhatikan 14 Orang Sampai Hampir Jam 8 Baru Nambah Ini pun Belum Nambah Harusnya Teman-teman 30 Orang Baru 23 Sudah Setengah 9 Saya Tahu Kenapa Yang Datang Telat Jadi Apa Baru Bangun Tidur Atau Seperti Apa Saya Tahu Jadi Ini Jadi Jadi Tadi Betul Dari Transaksi Ini Akunnya Itu Yang Bertambah Itu adalah Equipment Equipment Yang Nambah Cash Berkurang Nilainya Sebesar Sama 2 Juta Nah Nanti Ketika Mencatat Bentuknya Seperti Ini Sekilat Saya Tunjukkan Dulu Baru Nanti Saya Jelaskan Sambil Jalan Jadi Ngitungnya Adalah Equipment Dicatat Kemudian Cash Di sini Cara Membacanya Equipment Pada Cash Ini 2 Juta Ini 2 Juta Kok Itu Kayaknya Agak Menjorok Iya Ya Memang Ini Dibuatnya Menjorok Karena Untuk Menunjukkan Bahwa Di sini Ada Yang Namanya Debit Dan Kredit Ada Istilah Namanya Debit Dan Kredit Mungkin Kalau Teman-teman Pernah Sedikit Dengar-dengar Tentang Debit Kredit Debit Kredit Sama Equipment Dicatat Pada Posisi Debit Cash Dicatat Pada Posisi Kredit Nah Ini Sekilas Karena Nanti Sebelum Kita Bisa Menentukan Suatu Akun Dicatat Pada Debit Kredit Kita Harus Tahu Dulu Posisi Normalnya Itu Dia Kalau Bertambah Apakah Didebit Atau Kredit Nah Sekarang Kebetulan Di sini Teman-teman Bisa Menyebutkan Enggak Equipment Sama Cash Ini Itu Sama-sama Kelompok Akun Apa Aset Aset Berarti Di sini Dalam Satu Transaksi Itu Asetnya Itu Bisa Nambah Bisa Kurang Dalam Sekali Transaksi Bisa Bertambah Dan Bisa Berkurang Sama-sama Aset Equipment Nambah Berarti Asetnya Nambah Di sini Kemudian Cash Nya Berkurang Kebetulan Cash Juga Bagian Dari Aset Berarti Asetnya Juga Berkurang Nah Sekarang Lari Ke Posisi Tadi Debit Kredit Aset Itu Posisi Normalnya Itu Dia Adalah Kalau Bertambah Sorry Kalau Asetnya Meningkat Itu Dicatat Pada Posisi Debit Ya Tau Kalau Saya Biasanya D R D besar R Kecil Kalau Asetnya Berkurang Dia Akan Dicatat Di Posisi Kredit Atau CR Ini Adalah Posisi Normalnya Aset Artinya Posisi Normal itu Kalau Dia Bertambah Itu Dia Dicatat Di Debit Kalau Dia Berkurang Asetnya Berkurang Dia Dicatat Di Kredit Berarti Ini Berlaku Untuk Semua Akun Yang Ada Di Dalam Aset Kalau Equipment Nambah Maka Dia Dicatat Di Debit Berarti Kalau Saya Mencatat Seperti Ini Equipment 2 Juta Posisinya Di Debit Itu Artinya Walaupun Saya Tidak Lihat Transaksi Ini Saya Tidak Lihat Transaksi Ini Saya Dengan Seperti Ini Bisa Baca Teman-teman Bisa Menyimpulkan Bahwa Oh Ternyata Ada Di Perusahaan Itu Ada Equipment Yang Bertambah Sebesar 2 Juta Kok Bisa Tahu Kalau Itu Equipment Iya Karena Kemudian Dari Aset Itu Nah Sekarang Kalau Misalkan Di Sini Cash Posisinya Agak Menjorok Jadi Agak Menjorok Ke Kanan Sedikit Ini Juga Nominal Berarti Kalau Di Sini Saya Tahu Walaupun Saya Tidak Baca Transaksinya Dari Sini Saya Bisa Menyimpulkan Bahwa Ada Equipment Yang Bertambah Kemudian Disini Ada Cash Yang Berkurang Cash Berkurang Saya Tahu Disitu Cash Berkurang Karena Posisi Cash Ada Di Kredit Sedangkan Cash Itu Bagian Dari Aset Aset Kalau Ada Di Kredit Itu Artinya Aset Berkurang Oke Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Atau Teman-teman Masih Coba Untuk Memahami Loading Gak Apa Itu Proses Jadi Posisi Seperti Ini Itu Akan Menentukan Tadi Apakah Tadi Menunjukkan Akunnya Itu Bertambah Atau Berkurang Dan Dia Akan Berpengaruh Kemana Kesini Apakah Kelompok Akun Aset Liabilitas Equitas Berkurang Jadi Yang Teman-teman Harus Ingat Sebenarnya Ininya Aset Itu Saldo Normalnya Atau Posisi Normalnya Itu Dia Akan Berada Di Posisi Debit Kalau Bertambah Atau Sebaliknya Kalau Dia Bertambah Itu Dicatat Di Debit Kalau Asetnya Berkurang Dia Dicatat Di Kredit Oke Ada yang mau ditanyakan Dulu Tidak Terkait Dengan Satu Transaksi Ini Dulu Aman Oke Kalau Sekarang Misalnya Saya Mau Tanya Dulu Tadi Arief Arief Mas Arief Kita Belum Selesai Urusannya Mas Arief Belum Menjawab Tadi Dijawar Sama Teman Yang Lain Kita Diskusi Arief Kalau Misalnya Sekarang Transaksinya Saya Ganti Arief Saya Beli Atau Perusahaan Beli Apa Ya Kertas 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 Printer Misalkan Nilainya 500.000 Secara Cash Kira-kira Akun Yang Dipakai Apa Arief Dari Transaksi Ini Akun Aset Akun Aset Akun Akun Yang Ada Di Aset Apa Akun Aset Karena Aset Itu Bukan Akun Aset Kelompok Akun Kelompok Akun Gimana Suaranya Agak Kenceng Mas Masuk Dalam Kelompok Akun Aset Oke Nah Yang Dipakai Akun Apa Ini Kan Di Kelompok Akun Aset Akun Banyak Dari Transaksi Ini Kalau Saya Minta Mas Sarif Untuk Menjurnal Itu Mas Sarif Akan Pakai Akun Yang Mana Sama Apa Equipment Equipment Kenapa Equipment Karena Membeli Peralatan Peralatan Kertas Printer Peralatan Membeli Kertas Printer Peralatan Atau Perlengkapan 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 Itu Apa Akun Apa Equipment Equipment Perlengkapan Equipment Apa Supplies Supplies Oke Jadi Supplies Atau Equipment Supplies Jadi Yang Dipakai Akun Apa Mas Kalau Misalnya Mau Mencatat Ini Beli Kertas Secara Cash Berarti Tadi Apa Mas Sarif Akan Menggunakan Akun Apa Akun Cash Dan Akun Supplies Akun Cash Dan Akun Supplies Oke Saya Catat Dulu Cash Dan Supplies Cash Dan Supplies Oke Sekarang Saya Tanya Lagi Yang Bertambah Apa Yang Berkurang Apa Dari Dua Akun Ini Akun Cash Cash Nambah Atau Berkurang Supplies Nambah Atau Berkurang Cash Berkurang Berkurang Oke Terus Supplies Cash Berkurang Sebesar Berapa Mas 500 5.000 500 Oke Terus Supplies Tambah 5.000 Kenapa Supplies Bertambah Kenapa Mas Sarif Mengatakan Supplies Bertambah Jadi Jadi Ini Yang perlu Teman-teman Ketahui Tidak Mesti Ini kan Kebetulan Kita Nyatetnya Ada Dua Akun Misalnya Yang Satunya Berkurang Satunya Bertambah Itu Tidak Selalu Seperti Itu Nanti Seiring Transaksinya Berkembang Itu Ada Juga Yang Sama-sama Semuanya Jadi Berkurang Tapi 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 Pasti Posisinya Itu Ketika Mencatat Itu Ada Debit Kita Harus Mencatat Ada Debit Dan Ada Kredit Nggak Mungkin Debit Semua Nggak Mungkin Atau Nggak Mungkin Kredit Semua Itu Nggak Mungkin Tapi Disininya Bisa Jadi Itu Apa Nilainya Ada Akun Yang Berkurang Semua Atau Ada Akun Yang Bertambah Semua Nggak Mesti Satunya Berkurang Satunya Bertambah Ini Kebetulan Transaksinya Seperti Ini Nanti Kita Akan Tunjukkan Kira-kira Bentuk Transaksi Apa Yang Sama-sama Berkurang Atau Sama-sama Bertambah Nanti Sambil Jalan Nah Yang Saya Tanyakan Tadi Kenapa Supplies Bertambah Mas Dikatakan Supplies Bertambah Karena Membeli Terima kasih Lantap Betul Itu ya Karena Beli Kalau ada Proses Pembelian Pastikan Ada Sesuatu Yang Bertambah Di Perusahaan Kita Karena Kita Beli Kertas 500.000 Berarti Kalau kita Beli Berarti Ada Sesuatu Yang Bertambah Maka Disitu Supplies Bertambah Ya Simple Itu Pertanyaannya Tapi Kalau Teman-teman Tidak Faham Logikanya Tidak Tidak Bisa Jawab Oke Betul Mas Harif Cash Berkurang Supplies Bertambah Nah Kalau Seperti Ini Berarti Mencatatnya Seperti Apa Mas Harif Tadi Dengan Logika Debit Kredit Ya Cash Sama Supplies Itu Bagian Dari Kelompok Akun Apa Tadi Cash Termasuk Kredit Supplies Termasuk Debit Cash Kredit Supplies Debit Debit Kenapa Mas Tanya Kenapa Kenapa Terus Ya Berkurang Berkurang Tidak Supplies Bertambah Oke Berarti Supplies Bertambah Sebesar 500 Kemudian Kemudian Kita Buat Menjorok Cash Berkurang Sebesar 500 Oke Ya Dari Sini Ya Walaupun Saya Tidak Lihat Transaksinya Saya Bisa Menyimpulkan Bahwa Ada Penambahan Supplies Di Perusahaan Sebesar 500 Karena Ini Posisinya Di Debit Dan Ada Cash Yang Berkurang Sebesar 500 Karena Ini Posisinya Di Kredit Cash Posisinya Di Kredit Kenapa Saya Bisa Mengatakan Cash Berkurang Kenapa Kok Tidak Bertambah Aja Ya Karena Kita Lihat Cash Itu Bagian Dari Kelompok Aset Sedangkan Aset Itu Kalau Posisinya Di Kredit Berarti Disitu Berkurang Ya Pasti Disini Cash Berkurang Gitu Ya Cara Bacanya Gitu Supplies Posisinya Di Debit 500 000 Kok Bisa Saya Bilang Supplies Nambah Ya Karena Posisinya Di Debit Ya Kita Lihat Supplies Itu Bagian Dari Aset Ya Aset Kalau Di Posisi Debit Artinya Ber Nambah Oke Sampai Disini Ada Ada Mau Ditanyakan Belum Sandra Karisma Hadir Tadi Masuknya Jam Berapa Mbak Tidak Masuknya Waktu Ibu Pas Ilin yang Baru Kenapa Pas Ibu Pas Ilin yang Baru Langsung Masuk Ya Sekitar Jam Berapa 7.40 7.40 Oh Terlambat Juga Oke Kenapa Baru Joined 7.40 Oh Tadi 7.40 Saya Ngasih Link Baru Ngasih Link Oke Berarti Dari Awal Yang Ikutin Ada Yang Mau Ditanyakan Mbak Sandra Bingung Nggak Bingung Tapi Nggak Tau Bingungnya Dimana Oke Atau Mbak Sandra Mau Coba Saya Kasih Soal Supaya Bisa Mendefinisikan Boleh Oke Boleh Mantap Misalkan Gini Mbak Transaksi Ini Agak Sedikit Berkembang Tapi Nggak Jauh-jauh Dari Yang Masih Saya Bahas Aset Misalkan Ada Transaksi Ini Saya Kasih Contohnya Tadi Ada Transaksi Satu Contohnya Kemudian Ini Transaksi Kedua Contoh Dan Yang Ketiga Kalau Misalnya Ada Customer Yang Melakukan Pelunasan Hutang Dengan Membayar Sebesar Tiga Juta Ke Perusahaan Ini Transaksinya Sudah Dibuat Secara Ditu Kira-kira Kalau Transaksi Seperti Ini Ya Itu Mbak Sandra Akan Pake Pake Akun Apa Customer Ada Yang Melakukan Pelunasan Hutang Dengan Membayar Tiga Juta Ke Perusahaan Ke Perusahaan Itu Maksudnya Ke Kita Kita Asumsinya Sebagai Perusahaan Atau Akuntan Yang Akan Menjurnal Akun Saya Akun Apa Akun Apa Mbak Sorry Suaranya Putus Putus Putang Putang Akun Di Utang Oke Di Utang Dan Apa Suaranya Jauh Mbak Sandra Akun Di Utang Dan Akun 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 Di Utang Dan Sorry Mbak Apa Mbak Maaf Akun Pihutang Dan Akun Kese Yes Oke Kita Highlightnya Di Sini Ada Pelunasan Utang Dengan Membayar Tiga Ribu Perusahaan Oke Usia Kalau Sudah Bisa Mendefinisikan Bahwa Pelunasan Utang Itu Adalah Pihutang Berarti Seharusnya Faham Oke Berarti Sekarang Yang saya Tanya Adalah Yang Mana Yang Bertambah Pihutangnya Bertambah Atau Berkurang Berkurang Pihutangnya Berkurang Oke Good Saya Gini Aja Pihutangnya Berkurang Terus Cashnya Nambah Berkurang Bertambah Oke Kenapa Pihutangnya Berkurang Karena Sudah Dibayar Sudah 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 Jadi kita Orang Tidak punya Utang Kita Kita Pihutangnya Berkurang Sebesar Berapa Pihutangnya Tiga 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 Juta Oke Cashnya Bertambah Sebesar Berapa Tiga Tiga Juta Oke Ini masih masuk Kelompok Aset semua Ya Berarti Saya nanti Ngejurnalnya Gimana Nyatatnya Gimana Yang saya Catat dulu Apa Cashnya Cash Cash di posisi Debit Kredit Cash Sebesar Tiga Juta Kemudian Pihutangnya Kredit Dibuat Agak Menjorok Pihutang Atau Disini Kalau Nanti Menggunakan Biasanya Bukan Pihutang Pihutang Itu Bahasa Indonesia Nanti Kalau Nyatat Pakai Akun Akun Yang Bahasa Inggris Jadi Dia Pakai Akun Apa Nama Lainnya Pihutang Apa Mbak Akun Receivable Ini Pihutang Juga Akun Receivable Sebesar Tiga Juta Ini Akun Receivable Pihutang Akun Receivable Cash Tiga Juta Akun Receivable Berkurang Sebesar Tiga Juta Nah Dari Sini Walaupun Tidak Melihat Transaksinya Kalau Teman Tau Bahwa Cash Dan Akun Receivable Itu Adalah Bagian Dari Aset Sedangkan Aset Itu Dia Akan Ada Di Posisi Debit Kalau Bertambah Dia Akan Berada Di Posisi Kredit Kalau Dia Berkurang Sehingga Disini Teman Teman Bisa Menyimpulkan Bahwa Ada Cash Yang Nambah Sebesar Tiga Juta Pihutangnya Berkurang Sebesar Tiga Juta Oh Pasti Ini Transaksinya Bentuknya Adalah Pelunasan Hutang Oleh Customer Oke Betul Mbak Sandra Ini Sudah Betul Sekali Oke Aman Sandra Sejauh Ini Oke Gitu Ya Teman Teman Contohnya Nanti Sambil Jalan Kemudian Yang Kedua Kita Coba Ke Liabilities Liabilities Ini Saldo Normalnya Seperti Apa Ini Berarti Saldo Normal Ini Kita Sebut Dengan Saldo Normal Atau Posisi Normalnya Seperti Apa Saldo Normal Ya Kalau Di Aset Kan Ini Ya Dia Dicatat Di Debit Kalau Bertambah Kredit Berkurang Kalau Liabilities Gimana Liabilities Itu Dia Akan Dicatat Di Posisi Debit Kalau Dia Berkurang Dia Akan Dicatat Di Posisi Kredit Kalau Dia Bertambah Jadi Kalau Teman-teman Masih Ingat Definisi Aset Dan Liabilitas Jadi Aset Itu Adalah Sumber Daya Yang Dipunyai Perusahaan Sedangkan Liabilities Itu Adalah Kewajiban Yang Berlawanan Dengan Aset Karena Berlawanan Pasti Posisinya Juga Berlawanan Gitu Saldo Normalnya Jadi Liabilities Itu Kalau Nambah Malah Dikredit Kalau Hutangnya Nambah Perusahaan Beli Kredit Berarti Kan Hutangnya Nambah Beli Komputer Secara Kredit Berarti Kan Hutangnya Nambah Komputernya Nambah Ada Hutangnya Nambah Itu Malah Posisinya Dikredit Karena Dia Bertambah Itu Dikredit Kalau Hutangnya Berkurang Itu Malah Posisinya Didebit Contohnya Apa Bu Contohnya Misalkan Maaf ya Kalau tulisannya Bisa dibaca Oke Misalkan Perusahaan Beli Komputer Komputer 3 juta Secara Kredit Oke Berarti Disini Saya akan Mencatatnya Pakai Akun Apa Bisa Dibantu Di Komputer 3 juta Secara Kredit Oke Ini yang Namanya Tes Siapa ya Boleh diganti Namanya Di Rename Jadi Disesuaikan Teman-teman Kondisi Perkola Jadi Saya Lebih Mudah Memanggilnya Ya Nanti Kalau Misalnya Saya Searching Namanya Kok Nggak Ada Ya Berarti Jangan Salahkan Saya Jadi Yang Pakai Akun Tes Silahkan Di Rename Dulu Namanya Oke Mas Rangga Hadir Rangga Apakah Hadir Halo Orangnya Ada Ya Jangan Sampai Kalau Waktu Saya Absen Baru Bersuara Ya Karena Saya Panggil Nggak Nggak Ngerespon Siapa Mas Sabren Tadi Mas Sabren Join Jam Berapa 747 Dari Awal Ya Ada yang Mau ditanyakan Sabren Saya Perlengkapan Ada Ada stok Persediaan Di Gudang Kan Nggak Mungkin Tuh Karena Jasa Fisiknya Nggak Ada Tentuk Fisiknya Kok Sudah Sampai Persediaan Mas Enggak Enggak Saya Soalnya Saya Mikir Supplies Itu Jadi Kepersediaan Gitu Oh Enggak Beda Jadi Supplies Itu Perusahaan Jasa Perusahaan Dagang Perusahaan Manufaktur Itu Semuanya Punya Supplies Sama Equipment Mas Nanti Ada Sendiri Akun Namanya Persediaan Persediaan Itu Juga Bagian Dari Aset Oke Bolehlah Ini Pertanyaannya Jadi Sedikit Saya Singgung Jadi Persediaan Itu Juga Bagian Dari Kelompok Aset Bahasa Inggris Apa Mas Kalau Di Situ Jadi Persediaan Itu Nanti Akun Kita Menggunakan Namanya Inventory Ini Sementara Saya Kasih Warna Hijau Karena Kita Nanti Sementara Belum Bahas Ini Jadi Yang Punya Inventory Itu Adalah Dagang Dan Manufaktur Kenapa Karena Disitu Ada Barang Kalau Dagang Itu Kan Dia Beli Kemudian Dijual Disitu Pasti Ada Proses Penyimpanan Persediaan Kalau Di Logistik Mungkin Akan Lebih Familiar Sama Istilah Inventory Logistik Inventory Persediaan Jadi Dagang Itu Karena Ada Barang Semuanya Pasti Tidak Akan Langsung Dijual Ada Proses Penyimpanan Di Storage Di Gudang Itu Nanti Akan Ada Namanya Pengelolaan Inventory Pengelolaan Persediaan Di Manufaktur Juga Gitu Manufaktur Itu Juga Akan Punya Persediaan Sedangkan Di Jasa Yang Sekarang Sedang Kita Bahas Itu Biasanya Dia Tidak Punya Ya Memang Tidak Punya Karena Jasa Sendiri Yang Dijual Tidak Ada Bentuk Fisiknya Service Dia Tidak Mungkin Kita Nyimpan Jasa Di Budang Itu Tidak Mungkin Jadi Yang Namanya Equipment Sama Supplies Itu Beda Dengan Konsep Inventory Jadi Supplies Sama Equipment Itu Dijasa Didagang Di Manufaktur Itu Pasti Punya Perusahaan Jasa Itu Pasti Beli Pena Misalnya Dia Buat Nulis Pencatatan Apa Misalkan Kemudian Kalau Jasa Punya Komputer Equipment Untuk Input Data Pasti Punya Tapi Itu Bukan Inventory Bukan Karena Satu Lagi Mas Konsepnya Bedanya Equipment Supplies Sama Inventory Itu Adalah Kalau Equipment Dan Supplies Itu Dibeli Untuk Dipakai Sendiri Dipakai Sendiri Oleh Siapa Oleh Perusahaan Dia Beli Komputer Beli Pena Beli Kertas Beli Tinta Itu Untuk Dipakai Sendiri Kalau Inventory Itu Dibeli Untuk Apa Inventory Dibeli Untuk Apa Atau Yang Lain Investasikan Mungkin Lebih Tepatnya Dijual Ini kan Ada Di dagang Sama Manufaktur Kalau Kita Beli Persediaan Kalau Kita Punya Persediaan Tadi Persediaan Itu Dari Proses Pembelian Jadi Kita Misalnya Di Perusahaan Dagang Misalnya Hypermart Dia Beli Stok Barang Dagangannya Dia Ada Sampo Ada Deterjen Itu Nanti Akan Jadi Inventory Dia Beli Tapi Belinya Itu Nanti Tujuannya Untuk Apa Dijual Jadi Ketika Disitu Ada Barang Yang Dibeli Kemudian Diniatkan Untuk Dijual Bukan Untuk Dipakai Sendiri Itu Akan Jadi Inventory Sedangkan Kalau Equipment Dan Supplies Itu Dia Beli Tapi Untuk Digunakan Oleh Perusahaan Kebutuhannya Perusahaan Misalkan Sama-sama Beli Komputer Sama-sama Beli Komputer Kalau Misalnya Ada Perusahaan Apa Ya Perusahaan Jasa Jasanya Jasa Laundry Misalkan Dia Beli Komputer Kemudian Disini Ada Apa Namanya Misalkan Apa Perusahaan Elektronik Itu Apa Contohnya Kalau Yang Panasonic Panasonic Yang Perusahaan Yang Ini Misalnya Asus Manufaktur Asus Dia Juga Produksi Komputer Dia punya Komputer Nah Berarti Disini Bedanya Adalah Kalau Ada Jasa Laundry Dia Beli Komputer Ini Tujuannya Untuk Dipakai Sendiri Misalnya Digunakan Untuk Input Data Transaksi Atau Dia Mencatat Hutang Atau Misalnya Membuat Desain Apa Di Komputer Maka Komputer Ini Dia Diperlakukan Sebagai Equipment Dicatat Sebagai Equipment Karena Komputernya Itu Dipakai Sendiri Sedangkan Kalau Yang Disini Komputernya Itu Dia Produksi Komputer Tapi Digunakan Untuk Atau Diniatan Untuk Dijual Karena Ini Manufaktur Asus Memproduksi Komputer Tapi Komputernya Akan Dijual Berarti Ini Dicatat Sebagai Apa Inventory Dicatat Dicatat Sebagai Inventory Beda Sama Sama Komputer Asetnya Sama Tapi Kalau Niatnya Yang Disini Untuk Dipakai Sendiri Yang Disini Niatnya Untuk Dijual Jadi Ini Bisa Jadi Beli Atau Produksi Nanti Kita Bahas Ini Nanti Tadi Karena Ada Yang Menanya Tentang Inventory Penjelasannya Seperti Itu Jadi Ada Equipment Dan Supplies Itu Kalau Konteksnya Dia Biasanya Beli Untuk Dipakai Sendiri Jadi Disebut Inventory Itu Kalau Dia Beli Atau Produksi Kemungkinan Akan Dijual Gak Ada Pemakaian Sendiri Itu Itu Namanya Inventory Itu Ya Itu Sabran Iya Bu Oke 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 Terus Tadi Sampai Mana Oke Disini Ada Lagi Yang Ditanyakan Dulu Terkait Dengan Transaksi Yang Sebelum Masuk Sini Cukup Sabran Halo Cukup Nah Sekarang Kita Coba Ke Apa Namanya Transaksi Ini Mas Nanti Saya Dibantu Lagi Seperti Tadi Teman Teman Yang Lain Kalau Misalnya Saya Beli Komputer Sebesar Nilainya 3 Juta Secara Kredit Maka Disini Kalau Saya Minta Sabran Untuk Mencatat Itu Sabran Akan Menggunakan Akun Apa Secara Kredit Seperti Equipment Terus Apa Lagi Kalau Mau Lihat Disini Boleh Bu Belinya Secara Kredit Berarti Kalau Secara Kredit Termasuk Cash Juga Atau Enggak Bu Kalau Belinya Kredit Itu Kita Bayar Cash Juga Saya Tanya Kalau Anda Belinya Kredit Nyijil Ya Itu Kita Bayar Cash Dulu Enggak Iya Bu Jadi Gimana Sama Cash Bu Cash Ya Bedanya 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 Beli Secara Cash Gimana Kalau kita Belinya Secara Kredit Berarti kita Punya Apa Mas Timbul Apa Disitu fireworks Detakin Who Etang Hatang 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 Hai Hatang Hatang Yang mana Ini certainty Jeleras Meto Ferrari Bo Batang Hai Hai Jadi apa? Accounts payable ya. Equipment dan Accounts payable. Sekarang saya tanya lagi. Equipment-nya bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah. Sebesar berapa? 3 juta. 3 juta. Kemudian account payable-nya bertambah, berkurang? Jadi kredit ya, Bu? Payable-nya bertambah atau berkurang? Ya, kalau misalnya dua-duanya bertambah gitu, nggak bisa ya, Bu? Bisa. Kan tadi saya bilang. Oh, bisa juga ya? Bertambah juga, Bu? Kenapa bertambah? Karena itu termasuk ke hutang, Bu. Hutangnya nambah ya? Kita bukan nambah sih, muncul. Di situ hutangnya muncul. Karena ini hutang kita pertama kali. Jadi yang tadi saya katakan. Jadi yang ketika di sini, itu bisa jadi semuanya posisinya bertambah. Atau semuanya posisinya berkurang. Tapi ketika pencatatan, itu pasti harus ada yang dicatat di debit, dan satunya lagi pasti di kredit. Karena sistem pencatatan jurnal ini, sistemnya adalah konsepnya berpasangan. Jadi kalau ada yang dicatat di debit, pasti ada juga yang dicatat di kredit. Tapi dalam posisi di sininya, itu belum tentu bertambah dan berkurang. Bisa jadi semuanya bertambah, atau semuanya berkurang. Oke, di sini tadi katanya sabaran, ini bertambah. Kenapa ya tadi? Kita beli komputer secara kredit. Berarti komputernya nambah, komputer dicatat pada equipment, karena secara kredit berarti kita muncul hutang. Hutangnya muncul atau hutangnya bertambah. Di sini. Berarti account payable-nya bertambah. Sebesar berapa sabaran? Tiga juta, Bu. Tiga juta. Oke, berarti kalau saya mau mencatat menggunakan debit kredit tadi, yang saya tulis dulu apa? Kredit dulu. Kredit dulu, Bu. Kalau mau catat, berarti catatnya debit dulu. Posisinya debit dulu. Oke, berarti apa yang saya catat dulu? Debit. Saya catat dulu equipment-nya kah atau account payable-nya dulu. Oke. Equipment-nya dulu, Bu. Oke, equipment. Sebesar tiga juta. Kemudian baru... Account payable. Ini dibuat agak menjorok ya. Berarti di sini menunjukkan ini adalah debitnya, ini kreditnya. Ini nggak perlu ditulis ya debit kredit di sini. Saya hanya tunjukkan saja. Sebesar tiga juta. Oke. Betul ya. Jadi, pasti ada debit, pasti ada kredit. Tapi di sini bisa jadi bertambah. Oke, sekalian sabaran. Masih nyambung. Kemudian, kalau misalkan saya bayar hutang pembelian komputer tadi ya. Bayar hutang pembelian komputer di transaksi sebelumnya, maka sabaran akan mencatat pada akun apa? akun pihutang, Bu. Pihutang? Pihutang. Kan sebelumnya, di bulan sebelumnya kita beli komputer tuh. kredit. Ya. Equipment-nya nambah, hutangnya juga bertambah. Akun payable bertambah. Nah, kemudian sekarang kita mau bayar hutang nih, yang kemarin. Ya, atas pembelian komputer itu. Berarti, nyatetnya menggunakan akun apa? Akun payablenya tuh berkurang, Bu. Oke, akun payablenya berkurang. Terus, apa lagi? Kalau kita bayar hutang tuh yang paling jelas keluar dulu tuh apa sih? Kalau pihutang itu masuk kayak melunaskan gitu ya, Bu. Pihutang itu tuh kita, Mas, yang punya. Enggak, pihutang. Pihutang. Iya, pihutang. Pihutang itu kita yang punya. Oh, kita yang punya. Misalnya, saya punya hutang ke Anda. Berarti Anda punya pihutang ke saya. Saya punya hutang ke Anda. Pihutangnya itu di Anda. Kalau Anda punya hutang ke saya, saya yang punya pihutang, Anda punya hutang. pihutang sama hutang itu kebalikannya, Mas. tinggal posisi siapa yang berhutang dan siapa yang mengutangi. Oke, bayar hutang untuk pembelian komputer. Akun payablenya berkurang. Oke, betul. Anda kalau bayar hutang pakai daun atau pakai uang? Oh, pakai uang, Bu. Berarti yang berkurang apa? Apalagi selain payable. Oke, cash. Cash-nya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Kalau dia secara cash, oh, sudah otomatis itu pasti ada cash yang keluar. Tapi kalau transaksi pembeliannya dia kredit, ya berarti lihat dulu. Berarti pasti di situ hutang. Transaksi pembelian, transaksi pembayaran itu pasti ada pengaruh ke cash-nya. Kalau pembeliannya tadi secara cash. Oke, berarti ini semuanya berkurang ya. Akun payablenya berkurang, cash-nya berkurang. Oke, sebesar 3 juta. Berarti nyatetnya gimana, Mas? Jurnalnya. Yang saya catat dulu apa? Kalau mau lihat. Kan debit sama kredit, ya kan, Bu? Ya, yang dicatat di debit yang apa? Yang di debit. Yang di debit itu account payable. Oke, kenapa? Account payable ditaruh di debit? Karena itu yang mau di lunasi. Oke, berarti berkurang ya? Ya. Account payable berkurang, itu dicatatnya di debit. Karena account payable itu bagian dari liabilities. Liabilities, posisi normalnya atau saldo normalnya adalah ketika dia berkurang, itu akan ada di debit. Ya, kalau hutangnya nambah, tadi ketika pertama kali beli kredit, hutang nambah itu berarti di kredit. Ya, dicatatnya di debit. Sekarang sudah ada pelunasan hutang, berarti kan hutangnya berkurang. Nah, hutang berkurang, ya. Hutang daganya berkurang berarti dicatatnya di debit. Oke, berarti betul. Unpayable-nya di debit. Kemudian, yang di kredit apa? Yes. Sebesar 3 juta. Oke, betul. Sampai di sini, faham, Sabren? Faham, Bu. Terima kasih. Yang lain, yang mau ditanyakan dulu. Jadi, bisa jadi semuanya plus-plus atau minus-minus ya. Tapi, pasti untuk debit dan kredit itu dia pasti pencatatannya berpasangan. Kalau ada di catat debit, pasti pasangannya di kredit juga harus muncul. Nggak mungkin debit semua, nggak mungkin kredit semua. Karena kalau debit semua, nanti jadinya nggak balance. Jadi, dalam proses pencatatan itu harus ada konsep balance. Ya, sama. Nilai besaran debit dengan kreditnya itu sama. Ini kan sama ya. Debitnya 3 juta, kreditnya 3 juta. Jadi, harus balance. Kalau misalnya debitnya 3 juta, kreditnya 0, berarti itu belum balance. Pencatatannya belum ada yang salah. Oke. Deflin, Doni Manik, hadir. Hadir, Bu. Oke. Panggilannya siapa? Deflin, Bu. Oh, Deflin. Nanti hadir jam berapa, Mas? Join jam berapa? 7.50, Bu. 7.50. Oke. Bisa mengikuti? Walaupun terlambat juga. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Bisa paham. Oke. Insya Allah, semoga paham. Nanti kalau misalnya ada yang agak bingung, bisa ditanyakan. Oke. Kemudian berlanjut ke sini ya. Setelah ini nanti saya mau coba bahas soal dulu deh. Supaya teman-teman paham sama materi yang kemarin. Nah, untuk equities. Equities ini konsepnya sama dengan liabilities ya. Jadi, kalau dia bertambah, dia bertambah, itu juga di kredit. Kalau dia berkurang, itu di debit. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya modal, ada investasi. Nah, sekarang saya kasih soal deh untuk Mas Deflin. Di sini deh. Pilihan klientan ya. Transaksi equities. Kalau misalnya perusahaan itu pertama kali baru mau berdiri gitu ya. Kemudian ada orang invest modal sebesar 6 juta. Cash. Oke. Kalau kayak gini berarti nyatetnya gimana, Mas? Apa yang menggunakan akun apa? Invest modal. Akun cash, Bu. Cash. Kemudian apa lagi? Share capital ya, Bu. Oke, cashnya nambah atau berkurang? Cashnya bertambah, Bu. Bertambah, capitalnya? Bertambah juga. Sebesar 6 juta ya? Iya, Bu. Jadi, nyatetnya gimana? Yang dicatet di debit? Cashnya debit, share capitalnya kredit. Kenapa share capitalnya di kredit? Karena dia bertambah, bertambahnya di kredit. Oke, gitu ya. Iya, Bu. Jadi, kalau equities, itu kelompok equities, itu kalau nambah malah di kredit. Sama dengan liabilities, berkurangnya di debit. Oke, sementara kita bahas tiga kelompok akun ini. Nanti masih ada yang namanya, kemarin teman-teman ingat, ada revenue dan expense. Ini juga kelompok akun ya. Nanti di sini ada revenue, itu ada rinciannya lagi, expense ada rinciannya lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum kita bahas soal yang kemarin. Maria, ada yang mau ditanyakan? Itu kan kenapa cashnya bertambah, Bu? Yang berkurang, kan dimasukkan ke modal. Oke, kan ini kita mencatatnya dari perusahaan kita, Mbak. Jadi, kalau ada orang invest ke modal kita, kan cashnya nambah. Cash kita bertambah. Jadi, orang yang ke perusahaan kita ya, Bu? Berarti orang yang menginvest ke perusahaan kita. Iya, orang invest ke perusahaan kita. Kalaupun misalnya gini, ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi, kalau misalnya kita, kita juga menggunakan modal kita. Namanya invest ya berarti dari luar ya. Invest itu dari luar. Tapi, kalau misalnya kita sebagai pemilik modal, itu kita juga menginvestasikan uang kita untuk perusahaan. Berarti kan jatuhnya uang itu sudah milik perusahaan ya, atau milik bisnis. Misalnya saya, itu pakai modal saya sendiri untuk memulai bisnis. Nah, berarti itu kan uang sebenarnya sudah bukan milik saya pribadi. Karena kalau dalam konsep bisnis itu, perusahaan harus bisa membedakan mana yang milik pribadi, milik pribadi si owner, atau milik perusahaan, atau milik bisnis. Jadi, kalau misalnya saya menggunakan modal saya sendiri, invest, ya ke bisnis saya sendiri, untuk menjalankan bisnisnya, itu tetap pasti cash-nya juga nambah. Karena cash-nya masuk ke usahanya tadi. Ya, cash-nya nambah, modalnya juga nambah. Begitu. Bagus ya pertanyaannya. Tadi logikanya berarti main. Ya, bukan itu ada orang invest modal secara cash. Harusnya kan cash-nya berkurang, kok malah nambah. Tapi tadi konsepnya kan berarti ini kita, ada orang invest modal ke kita, ya, jadi pasti cash-nya kita nambah, modalnya bertambah. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau misalnya kita membayar iklan gitu, Ibu? Bayar iklan? Ya. Misalnya kita bayar iklannya itu secara cash. Bayar iklan secara cash. Terus? Kenapa? Pertanyaannya apa? Gimana nyatetanya, gitu? Iya, Ibu, dia itu kan bisa, maksudnya asetnya itu bisa meningkat, bisa juga nggak secara bersamaan, asetnya itu juga turun, Ibu, kan? Dia membayar iklan, tapi dia juga dapat uang, Ibu, kayak dari iklannya itu, Ibu. Bayar iklan, tapi kita dapat uang. Bayar iklan secara cash. Oke, sekarang difahami dulu nih konsep transaksinya. Bayar iklan secara cash. Ini berarti kalau kita membayar, itu berarti konsepnya gimana sih? Kalau kita membayar iklan, berarti itu kan kita membayar atas jasa ya. Jasa orang ke kita. Bener nggak? Kalau kita yang memberikan jasa iklan, ya, kita memberikan jasa periklanan, harusnya kita nerima uang. Bukan kita bayar. Tapi kalau kita bayar iklan, berarti itu ada orang yang memberikan jasanya ke kita. Kita misalnya butuh iklan ya, kita butuh jasa iklan mau promosi produk kita. Berarti kan kita pakai jasanya orang, ya, kemudian karena kita sudah menikmati atau menggunakan jasanya orang, berarti kan kita harus bayar tuh atas jasa itu. Misalnya perusahaannya Saras, ya, itu mau promosi produk. Butuh iklan dong. Kemudian perusahaan saya, ya, itu adalah perusahaan jasa iklan. Berarti di sini yang ngasih jasa iklan siapa, Mbak? Saya atau Anda? Bu. Iya kan? Ini saya memberikan jasa iklan. Mengiklankan produk Saras. Ya, berarti Saras bayar atau nerima uang? Bayar, Bu. Bayar. Oke, di sini bayar. Bayar ke saya, kan? Bayar jasa iklan. Oke, nah di sini tadi transaksi yang mau dibahas Saras atau ditanyakan itu bayar iklan atau menerima pembayaran iklan? Bayar iklan, Bu. Oke, bayar iklan secara cash, gitu ya. Nah, yang ditanyakan apa? Gimana nyatetnya, gitu ya? Iya, Bu. Oke, berarti kalau dari sini kira-kira yang paling kelihatan dulu, Mbak, ini dicatetnya menggunakan apa? Oke, bayar iklan secara cash. Dari transaksi ini kira-kira yang paling kelihatan itu dicatet. Kita mau nyatetnya akun apa dulu? Akun cash, ya Bu. Cash-nya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Oke, satu lagi kira-kira apa? Kebayang nggak? Keren payable ya, Bu. Keren payable? Kenapa payable? Payable itu hutang, sedangkan kita sudah bayar secara cash. Jadi kalau cash itu, ya berarti nggak ada hutang. Payable kan hutang tuh, tadi ada akun payable, ada salary payable. Nah, ini sebenarnya saya belum bahas ya, baru mau saya bahas nanti. Jadi kalau mencatat seperti ini, ya ada pembayaran iklan secara cash, itu kita mencatatnya pada expense. Tepatnya pada akun advertising expense. Expense itu nanti jenisnya banyak, ya terbantung ada salary expense, ada interest expense, ya salah satunya ada beban iklan. Ya, advertising itu kan iklan ya, advertising expense. Advertising expense-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa bertambah? Karena tadi baru muncul beban iklannya. Nanti kita lihat expense itu kalau bertambah posisinya di mana. Ini berarti kalau sudah menyinggung ke sini, ya mungkin sekalian ya. Expense itu posisi saldo normalnya seperti aset. Jadi dia kalau bertambah, itu di debit. Kalau berkurang, dia di kredit. Revenue, kebalikannya. Jadi revenue itu, expense itu lawannya revenue. Kalau tadi liabilitas itu lawannya aset, berarti expense itu lawannya revenue. Berarti ini kebalikannya. Kalau dia bertambah, ada di, sorry. Kebalikannya ya. Kalau dia dicatat di debit, biar posisinya sama. Jadi dia berkurang. Kalau dicatat di kredit, dia bertambah. Ini untuk revenue. Sedangkan expense tadi posisinya sama dengan aset. Ketika kita bayar iklan, ya secara cash, maka cash-nya berkurang, beban iklannya muncul. Kenapa muncul beban? Karena kemarin. Ada yang masih ingat nggak konsep beban itu seperti apa? Ada cost yang muncul. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan revenue lebih tepatnya. Untuk mendapatkan penghasilan. Jadi expense itu konsepnya adalah kita mengeluarkan cost, tapi cost-nya itu dikeluarkan untuk tujuan mendapatkan revenue. Kenapa kita harus bayar jasa iklan? Karena kita mau promosi produk. Tujuannya biar apa? Biar orang kenal produk kita, orang beli produk kita. Akhirnya kita dapat revenue dari penjualan. Makanya di sini, cost yang keluar, akibat adanya pembayaran jasa iklan, dicatat sebagai expense. Tepatnya pada apa? Advertising expense. Berarti expense-nya muncul, cash-nya berkurang. Berarti nyatatnya gimana? Yang debit apa? Yang dicatat debit apanya? Advertising expense-nya pada cash. Ya, cara membacanya advertising expense pada cash. Cash-nya yang dikredit. Ini sebesar misalnya Rp500.000. Saya sengaja belum kasih contoh ini karena memang expense sama revenue-nya belum saya jelaskan. Tapi karena sudah disinggung pertanyaan ini, ya sekalian saya jelaskan sedikit. Begitu sih pertanyaannya. Begitu, Laras? Tunggu. Oke. Nah, ini berarti ya kebalikannya. Kalau misalnya kita yang memberikan jasa iklan ke customer, berarti kita nerima. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gue ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kalau gitu, Bu, expense sama revenue ini masuk ke kelompok akun yang mana, Bu? Exend sama revenue ini juga kelompok akun, Mbak. Tapi kalau misalnya yang di persamaan ekuitas itu kan aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Revenue sama expense kan dia jatuhnya kan jadi faktor penambah dan pengurang ekuitas kan kemarin. Masih ingat nggak? Di bagannya itu. Revenue dan expense itu jadi faktor pengurang dan penambah ekuitas. Tapi nanti revenue ini juga punya akun sendiri. Akun kecil-kecil sendiri gitu ya. Akun-akun seperti yang ini. Ada sales revenue, ada interest revenue, ada apalagi ya pendapatan sewa. Ya misalnya perusahaan itu menyewakan gedung. Ya orang pakai gedung kita, orang nyewa gedung kita kan pasti ada biaya sewa yang masuk ke kita. Ya itu ada pendapatan namanya pendapatan sewa. Ya expense itu juga ada namanya macam-macam. Ya ada salary expense, ada rent expense. Jadi sama-sama rent, sama-sama sewa tapi bisa bentuknya, bisa revenue, bisa expense. Tergantung dia bentuknya transaksinya seperti apa. Nanti kita coba detailkan lagi kalau sudah arahnya ke sana. Jadi ini kelompok akun juga. Tapi kalau dilihat dari bagian persamaan akutansinya itu revenue sama expense itu jadi faktor penambah dan pengurang ekuitas. Jadi bagian dari sini juga. Tapi dia punya akun detail lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita bahas soal? Kita coba cek soalnya ya. Oke sebenarnya ini masih dasar-dasar awal sih. Tapi teman-teman kalau lu juga berpikirnya kemarin nggak ini, maksudnya kemarin teorinya nggak paham, pasti bingung juga. Kita coba pastikan sekarang teman-teman bisa nggak tercaya. Sudah benar atau belum. Oh sebentar, saya cek dulu ya yang belum sampai siapa. Kira-kira ada kesulitan nggak kemarin ngerjain tugasnya? Bingung, Bu. Ada, Bu. Bingung. Ya, wajar sih kalau teman-teman bingung. Kurang yang akan akutansi sama AM aja benang. Ya masih suka. Benar ya? Tapi kan kita sama-sama belajar ya. Mulainya juga bareng. Jadi kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Kemarin berarti sampingnya ditugas satu kan? Iya, Bu. Oke, sudah tampil. Oke, ini kelas. Oke, ini kelas. Dua cipakinya. Oke, ini kelas. Alena ini memang nggak di kelas ya? Ada yang namanya. Alena nggak submit ya? Alena tidak submit tugas. Andronikus. Nggak ada. Andronikus ada nggak orangnya? Di kelas. Alena kenapa nggak submit tugas, Mbak Alena? Orangnya hadir juga ya. Tapi nggak merespon. Oke. Saya nanti ngabsinnya berdasarkan itu ya. Hadir tidak hadirnya. Oke, Angel. Banyak yang belum submit ya. Indra. Wahyudi. Indra Wahyudi kenapa tidak submit juga? Orangnya ada. Sub-brand nggak submit juga? Saya masih bingung, Bu. Terkait apa soal-soalnya. Kan soalnya kayak... Bapak pakai kode gitu, Bu. Kode apa? Yang... Ada di ini ya. Yang Ibu kirim di grup itu. Kode? Itu kan nomor soalnya, Mas. Iya, nomor soalnya itu. Kenapa nggak ditanyakan ke temennya kalau cuma masalah nomor soal? Yang lain kan juga mengerjakan tuh. Masa alasannya cuma gara-gara itu nggak ngerjain tugas? Itu nomor soal loh. Harusnya kalau nggak faham bisa ditanyakan di grup gitu. Nah, yang saya tanyakan kenapa nggak ditanyakan? Oke, nilai juga tidak mengerjakan. Rangga juga nggak. Ravu. Saya kira. Oke, banyak ya. Nggak apa-apa. Nanti saya menilainya juga berdasarkan ini aja. Intinya kalau tugas itu adalah sesuatu yang sebenarnya teman-teman bisa maksimalkan. Teman-teman bisa tanya ke temen. Kalau ada yang belum jelas bisa tanya saya di grup. Bisa buka buku. Bisa lihat YouTube. Presentase proporsi penilaiannya juga besar. Jadi kalau teman-teman nggak mengerjakan tugas ya lumayan juga gitu ya. Nilainya berkurang. Tapi ya saya kembalikan lagi ke teman-teman saya juga tidak memaksa ya. Jadi semuanya hak dan kewajiban teman-teman sendiri. Nanti setiap minggu saya akan cek seperti ini ya. Dan ya tadi yang apa namanya kasus yang kemarin itu karena saya cek seperti ini ya kemudian tiba-tiba apa namanya mungkin nggak ngerti mungkin dia belum siap mengerja itu kasus atau seperti apa. Akhirnya dia submit apa namanya file aneh gitu ya. Maksudnya file yang nggak berhubungan dengan tugas saya. Kebetulan saya cek juga tuh satu-satu. Dapat ya. Dia ngambil dari internet. Nggak tahu dia submit file apa. ya sudah. Tungguan kok ya dapat juga namanya dia. Oke. Sekarang kita coba bahas dulu. Kemarin ada berapa tugas. Yang kira-kira kesulitan di bagian mana? Yang 4 sama 6, Bu. Nomor berapa? EI 16 sama EI 17. BE 1 3 bisa. Coba kita bahas satu dulu ya. Di BE 1 3 BE itu berarti nah ini mungkin kalau tadi ada yang menanyakan tapi tadi sih harusnya alasannya bukan itu, Mas. Kenapa nggak mengerjakan tugas cuma nggak tahu cara baca kode soal. itu kalau memang sebenarnya Anda niat mengerjakan tugas itu harusnya Anda akan tanya. Waktunya juga sudah seminggu yang lalu. Brief exercise ya. Jadi brief exercise itu adalah latihan singkat. Brief itu singkat. Jadi dalam buku ini tuh dia ada beberapa level pertanyaan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. jadi semakin ke problem ya itu semakin komprehensif. Di sini yang pertama ada self-test questions. Jadi di sini ada pertanyaan singkat terkait dengan teori. Jadi ini mengulik tentang teori kalau misalnya ada hitungan itu masih ada kaitannya dengan teorinya. Ini biasanya lebih mudah. Ini paling mudah. Ini ada jawabannya lagi. Kemudian yang berikutnya adalah questions. Questions itu berarti itu juga pertanyaan lagi tapi ini lebih levelnya di atas self-test questions. Kalau tadi itu kita bisa ngecek jawaban kita. Kalau yang ini kita harus memastikan bahwa tadi kita faham. Gak ada kunci jawabannya. Kemudian ada yang namanya brief exercise. Brief exercise berarti levelnya di atas self-test questions sama questions. Brief exercise itu dia biasanya sudah masuk ke hitungan-hitungan. Dia aplikasi hitungan dan teori. Oke. Berikutnya setelah BE atau brief exercise itu ada exercise. Nah exercise ini soalnya biasanya sudah lebih rumit lagi. Satu lagi di atasnya adalah problem. Di atasnya exercise. levelnya saya. Ini problem. Ini kalau problem itu sudah kayak biasanya apa lengkap gitu ya beberapa beberapa tujuan pembelajaran. Nah ini di sini ada LO. LO itu cara berjanya adalah learning objective atau tujuan pembelajaran 6 dan 7. Ya berarti di sini menggabungkan tujuan pembelajaran 6 dan 7. Kalau teman-teman mau tahu caranya ya mengerjakan itu di mana teman-teman lihat LO-nya. Terus teman-teman buka materinya. Mana yang LO 6 dan 7. Berarti cara mengerjakannya ada di situ. Gak jauh-jauh dari 6 dan 7. LO 6 dan 7. Gitu. Cara bacanya gitu. Sekarang kemarin kalau gak salah saya ngasihnya baru sampai ke exercise ya. Yang BE kita coba cek sebentar. Yang BE at the beginning of the year ya pada awal tahun si perusahaan Gonzales ini punya total aset 870 ribu dan total liabilities 500 ribu. Ya maka jawablah pertanyaan berikut. Oke. Jika total asetnya meningkat 150 ribu maka kalau disini ini menjawabnya berarti terkait dengan apa? Konsep apa? Konsep apa? Misalkan ya saya minimize. kesamaan dasar akutansi buku. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. oke, kelihatan ya, cukup ya sementara, biar bisa oke, persamaan dasar akutansi ya jadi kalau misalnya disini di awal tahun awal tahun dia punya asetnya adalah, ini aset sama dengan liabilitas plus ekuitas asetnya adalah Rp870.000 kemudian liabilitasnya adalah Rp500.000 berarti otomatis ekuitasnya berapa? Rp170.000 oke, di soal yang pertama, jika total asetnya meningkat ya, jika total asetnya meningkat Rp150.000 dalam tahun tersebut, dan total liabilitasnya berkurang sebesar Rp80.000 berapa ekuitas pada akhir tahun? Berarti gimana? yang pertama kalau total asetnya meningkat Rp100.000 berarti di asetnya plus Rp150.000 oke, jadi berapa? Rp1.020.000 Rp1.020.000 oke, terus liabilitasnya decrease, decrease itu berkurang sebesar Rp80.000 jadi Rp420.000 oke, berarti ekuitasnya jadi berapa? Rp600.000 Rp600.000 ingkat sebesar Rp600.000 gitu ya, dan seterusnya ya, nanti yang B dan C itu sama gitu ya, ini yang BE13 ada yang mau ditanyakan dulu di BE13? berarti yang B sama C itu berkaitan dari yang awal kan Bu? during the year the liabilities increase Rp100.000 and equity decrease itu juga ya selama tahun tersebut ya dia bilangnya selama tahun tersebut berarti dia berlanjut lanjutkan dari yang pertama yang di sini data terakhir teman-teman ngerjainnya gitu? iya Bu iya Bu oke ada yang mau ditanyakan lagi BE13 ini silahkan teman-teman dimanfaatkan ya kesempatannya teman-teman kan sudah hadir nih meruangkan waktu dari pagi gitu ya mungkin ada yang belum sarapan sama, saya belum sarapan ya tadi jam 7 itu saya masak dulu ya tapi gak sempat sarapan karena tadi saya janji punya kesepakatan sama teman-teman setengah 8 mulai gitu jadi saya belum sarapan juga ya sama nah silahkan buat teman-teman yang sudah datang ya yang sampai belum sarapan itu berarti teman-teman manfaatkan kalau ada yang belum jelas ya ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenang ya dalam kita diskusi itu ya mungkin dimaafkan tapi tadi ya saya konsepnya kalau memang apa namanya teman-teman tanya saya akan berusaha jawab tapi ya tadi maksudnya kita seperti proses diskusi bukan berarti kalau misalnya teman-teman tanya terus gak paham gitu ya atau misalkan oh berarti yang tanya itu berarti belum bisa ya enggak itu kan proses diskusi gitu ya gak masalah jadi silahkan jadi silahkan dimanfaatkan kesempatannya yang lain ada yang ditanyakan BE13 karena disini konsepnya ya persamaan dasar akutansi itu sisi yang sebelah kiri ya itu harus ini saya gak bisa geser ini itu harus sama dengan sisi yang sebelah kanan jumlahnya karena disini ada persamaan oke BE13 aman kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ditanyakan ya kemudian BE15 BE15 disuruh apa indicate ya indikasikan ya tentukan apakah item-item berikut itu masuk ke dalam aset liabilitas atau ekuitas oke gampang nih ya kita coba cek bareng-bareng oke account receivable masuk kelompok apa aset terus salaries salaries and wages payable liabilitas ya ini berarti hutang gaji hutang gaji dan upah ya jadi nanti perusahaan itu biasanya punya gaji dan upah komponennya gaji dan upah terus equipment aset bu aset supplies aset share capital equitas not payable liabilitas walaupun belum tahu notes payable itu apa tapi karena ada kata payable-nya itu pasti hutang ya ya notes itu artinya vessel hutang-wessel hutang yang ada di bank oke BE15 gampang ya tinggal ngelompokin aja terus berikutnya apa exercise E12 ini berarti E12 exercise 1-2 nah ini sebenarnya teman-teman juga bisa melihat di sini ya LO2 jadi latihan exercise 1-2 itu terkait dengan ini coba saya berbesar lagi ya exercise 1-2 itu terkait dengan ini mengidentifikasi pengguna informasi akutansi ya jadi teman-teman bisa melihatnya materinya di bagian ini oke instruksinya adalah instruksinya biasanya di bawahnya ya identifikasi pengguna ya berikut itu apakah masuk sebagai external user atau internal user ya E atau I oke kalau customer itu kira-kira E atau I pengguna laporan keuangannya E atau I apika Amanda hadir tadi sampai di sini ya kita mau menentukan apakah customer customer-nya itu external user atau internal user E atau I kalau customer external external apa external karena di luar perusahaan ya jadi intinya kalau ada pihak-pihak yang berada di luar perusahaan itu berarti termasuk pengguna eksternal oke library union atau serikat buruh eksternal eksternal marketing manager internal internal production supervisor internal internal uritis regulator eksternal internal biasanya dari pemerintah ya store manager internal internal supplier eksternal eksternal texting agency eksternal eksternal texting agency itu orang pajak terus vice president of finance internal internal oke teman-teman bisa identifikasi oke selanjutnya ada di E16 ini ya yang katanya timo yang E12 masih ada yang B yang B nya yang B nya E12 orang internal orang internal atau orang eksternal oke kita bahas satu-satu ya apakah kita ya dapat meningkatkan ya kira-kira naikin gaji karyawan gitu ini berarti pertanyaannya orang internal atau orang eksternal internal ya kemarin juga sudah ada di bagian HRB gitu terus yang kedua did the company earn satisfactory income gitu ya apakah perusahaan bisa menghasilkan laba yang maksimum gitu ini orang internal atau eksternal eksternal internal atau eksternal ada yang jawab eksternal 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 kalau eksternal berarti siapa calon investor investor terus yang ketiga do we need to borrow in the near future ya jadi apakah kita membutuhkan pinjaman ya di masa depan gitu ya internal atau eksternal internal internal kira-kira siapa yang ngomong kalau gini di bagian apa kemungkinan ya kalau enggak orang akutansi ya orang keuangannya ya dia intinya yang berhubungan dengan pengurusi apa namanya stok kasnya perusahaan gitu ya dia melihat oh misalnya kita di masa depan mau beli macam-macam tapi kayaknya kasnya kurang gitu ya jadi dia butuh data di laporan keuangan kemudian dia akan menanyakan itu terus berikutnya bagaimana how does the company's profitability bagaimana profitnya perusahaan itu dibandingkan dengan perusahaan yang lain oke ini orang internal atau eksternal 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 ya orang investor juga kemudian what does it cost us to menghasilkan each unit produce oke kira-kira berapa ya cost ya untuk menghasilkan setiap unit yang diproduksi oke ini berarti pertanyaan orang internal atau eksternal internal bagian apa departemen departemen apa ini kira-kira departemen produksi ya orang kepala departemen produksi biasanya kita mau kemudian yang berikutnya adalah which product should be the size kira-kira produk mana yang perlu kita apa ya kita kuatkan gitu ya ini eksternal atau internal internal ini sebenarnya masih ada hubungannya sama contoh kemarin yang produk lain itu ya yang ada snack sama cola itu dia masih berhubungan dengan itu jadi kira-kira produk mana yang perlu dipertahankan atau ada produk yang perlu dieliminasi karena mungkin tidak terlalu menguntungkan apa namanya tidak terlalu menarik minat pasar yang banyak gitu ya sehingga mungkin perlu dieliminasi karena kalau tidak dieliminasi eliminasi kita tetap produksi ya costnya tetap keluar tapi profitnya tidak gede gitu ya kemudian berikutnya apakah perusahaan mampu untuk membayar hutang jangka pendek ya short term depth depth itu juga hutang ya jadi selain payable itu juga istilahnya bisa depth hutang ini orang internal atau eksternal eksternal siapa yang akan nanya ini iya bank atau yang dibayarkan oleh perusahaan oke orang banknya ya atau kreditor kreditor nah dia butuh tahu ya kalau dia minjemin duit kira-kira perusahaan ini bisa bayar nggak hutangnya yang di exercise 1-6 ini diminta apa di sini LO-nya 6 dan 7 ya menganalisa pengaruh transaksi oke kita bisa melihat pengaruh transaksi kelompokkanlah each item pada aset liabilitas atau ekwitas instruksinya adalah list jumlah transaksi di atas ya sejumlah transaksi di atas dan gambarkan pengaruhnya setiap transaksi ke aset liabilitas dan ekwitas contoh ya untuk jawaban pertama ya di sini menjual saham secara cash untuk memulai bisnis ya berarti di sini meningkatkan aset dan meningkatkan ekwitas oke kira-kira ada yang tahu kenapa nomor satu jawabannya meningkatkan aset dan meningkatkan ekwitas jual saham forecast ya jadi jual saham forecast itu maksudnya adalah kita jual saham kita dan kita dapat cash gitu untuk memulai bisnis cashnya jadi di situ karena ada cash yang bertambah pasti asetnya juga bertambah ini ya kemudian increase in equity sold ordinary shares kenapa increase in equity sold ordinary shares forecast to start oh ini mbak karena to start business ya karena kita mau bisnis kita jadi itu digunakan untuk memulai bisnis jadi modelnya bertambah di sini maksudnya adalah cashnya bertambah ya kemudian di sini modelnya bertambah ekwitasnya karena forecast dan to start business yang nomor dua paid monthly rent itu transaksinya apa berarti membayar sewa bulanan bayar sewa bulanan oke kalau bayar sewa bulanan berarti kira-kira yang terpengaruh apa dan liabilitas kenapa aset dan liabilitas aset dan liabilitas oke pet monthly rent kenapa aset asetnya bertambah atau berkurang berkurang bu karena karena membayar jadi mengeluarkan uang oke terus kenapa liabilitas liabilitasnya menurun karena kita bayar bayar sewa jadi hutangnya menurun oke nah di sini teman-teman kalau misalkan di situ tidak disebutkan secara apa namanya secara spesifik bahwa itu adalah hutang berarti kita tidak bisa menyebutkan itu hutang ya jadi rent itu belum berarti belum tentu berarti itu hutang kecuali misalnya di situ disebutkan rent payable hutang sewa nah baru betul ya liabilitasnya berkurang karena pembayaran hutang sewa tapi di sini tidak ada kata-kata payable berarti belum tentu rentnya itu bentuknya adalah hutang biasanya kalau dia seperti ini membayar sewa secara bulanan itu biasanya rentnya itu dicatatnya adalah sebagai apa tadi yang tadi dibahas sama Sarah yang tadi contohnya iklan tadi dicatat sebagai apa expense jadi di sini jadi biasanya gini expense itu transaksinya itu munculnya walaupun ini tidak selalu ya tapi biasanya dia itu terjadinya itu secara rutin bulanan jadi kayak misalnya ada salary expense itu kan tiap bulan pasti ada beban gaji beban sewa jadi kalau dia tidak secara spesifik disebutkan sebagai hutang rent payable maka itu belum tentu itu adalah hutang dia lebih ke expense karena dia tadi rutin monthly walaupun tidak selalu tapi biasanya seperti itu jadi membayar monthly rent berarti bagaimana cara saya itu berarti tadi berpengaruhnya ke akun dulu biar lebih mudah cash cashnya berkurang kalau cash berkurang berarti dia apa menurunkan atau meningkatkan aset menurunkan aset menurunkan aset oke kemudian berarti di sini saya tulisnya gini ya menurunkan aset gitu kemudian apalagi tadi dicatat pada expense expense-nya bertambah karena muncul kan berarti di sini expense bagian dari apa karena hanya yang ditanyakan aset liabilitas dan ekuitas ekuitas ekuitasnya bertambah atau berkurang kalau expense berkurang cara jawabnya gini bisa jawabnya pakai simbol-simbol aja karena gak cukup gitu ya oke paid monthly rent nah kemudian nomor tiga purchase ya membeli equipment on account on account itu berarti maksudnya apa credit credit ini berarti jelas akun apa dulu yang bertambah asetnya akun aset akunnya dulu equipment equipment equipmentnya bertambah berarti asetnya nambah oke terus apa lagi selain equipment gimana on account berarti maksudnya apa liabilitasnya naik apa liabilitas utangnya ya payable-nya payable-nya bertambah berarti liabilitasnya meningkat tingkat ya payable bertambah liabilitasnya meningkat oke kemudian bill customer for service perform ya kita menagih ya memberi tagihan ya menagihkan ke pelanggan atas jasa yang kita berikan gitu nah kalau seperti ini berarti gimana ada tagihan berarti disitu muncul apa gimana ya caranya biar enak dan jelas disini aja ya coba ya yang nomor satu tadi berarti cashnya nambah ya berarti asetnya bertambah kemudian modalnya ya capitalnya bertambah kemudian ekuitasnya meningkat oke ini yang nomor satu yang nomor dua saya tulis ulang cashnya berkurang berarti asetnya menurun sorry kemudian expense bertambah equity berkurang nomor tiga equipment bertambah asetnya meningkat apa ini on account berarti payable nya bertambah liabilitasnya meningkat oke yang nomor empat oke dia menagih customer memberikan ada tagihan ke customer untuk jasa yang diberikan ke customer oke berarti kalau seperti ini muncul apa diutang karena ada tagihan ke customer kalau ada tagihan itu berarti konsepnya gimana sih customer belum bayar kan belum bayar langsung atas kita ngasih jasa tapi nggak langsung dibayar sama customer makanya muncul namanya bill tadi tagihan kalau saya ngasih bill ke Anda itu berarti artinya Anda belum melakukan kewajiban Anda ke saya atas jasa yang sudah saya berikan ke Anda makanya di situ muncul ada namanya account recevable atau piutang account recevablenya bertambah berarti pengaruhnya ke aset meningkat atau berturun menurun meningkat terus yang lain apa catat sebagai apa ada ada yang kepikiran di catat sebagai apa ada piutang nggak mungkin cash ya karena kita belum nerima cash baru tagihan kita menagih ke customer kira-kira apa di catatnya sebagai itu berarti kalau ada tagihan itu berarti bentuknya itu sebagai apa kita akan mendapatkan apa revenue pendapatan pendapatannya pendapatan apa bentuknya karena service berarti revenue-nya revenue apa revenue service servis revenue pendapatan jasa berarti revenue-nya bertambah di sini pengaruhnya kemana aset liabilitas ekuitas ekuitas meningkat ekuitasnya meningkat gitu ya jadi ada piutang kita punya piutang walaupun uangnya belum diterima tapi itu sudah dicatat sebagai pendapatan kita akan mendapatkan pendapatan atas jasa yang kita lakukan oke kemudian berikutnya nomor 5 membayar dividend ya paid dividend di sini kalau ada kata-kata paid paid itu asal katanya apa sih paid kalau paid itu berarti sudah dibayar atau belum sudah dia sudah melakukan pembayaran berarti artinya ada uang yang keluar berarti ada uang yang keluar berarti cashnya berkurang asetnya menurun oke kemudian dicatat pada apa lagi cashnya berkurang dividendnya berkurang nah dividend ini berarti bukan berkurang dividendnya ini konsepnya karena kita baru kan ini ceritanya kita bayar dividend cashnya berkurang kemudian dividendnya muncul akun dividendnya muncul jadi bukan dividendnya malah berkurang tapi karena kita baru mencatat dividend baru muncul kita melakukan pembayaran jadi dividendnya baru muncul berarti justru di sini malah dividendnya bertambah dividend bertambah ngaruhnya kemana ekvitas menurun sama kayak tadi misalnya konsep beban kita bayar gaji karyawan tiap bulan berarti ini atau misalnya bayar sewa ini kan berarti cashnya berkurang terus beban sewanya muncul berarti bebannya bertambah juga sama dengan ini kita bayar dividend dividennya baru muncul berarti disitu dividennya bertambah oke kemudian nomor enam menerima cash dari customer yang ditagihkan di transaksi nomor 4 di sini berarti atas tagihan di nomor 4 ini kemudian ada pelunasan pelunasan apa berarti pelunasan piutang oleh customer berarti kalau kayak ini pengaruhnya dimana akun receivable bertambah berkurang 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 oke berarti kebalikannya asetnya menurun kemudian apa kemudian apa cashnya bertambah karena kita menerima pembayaran pembayaran hutang kan atau kita menerima pelunasan piutang jadi ini asetnya meningkat oke kemudian nomor 7 terjadi beban iklan secara kredit muncul beban iklan secara kredit oke kira-kira gimana kalau secara kredit itu berarti yang paling kelihatan apa yang muncul non payable-nya naik utangnya ya payable-nya bertambah berarti di sini meningkatkan apa liabilitas meningkatkan liabilitas oke terus apa lagi dicatat sebagai apa jadi ini gampangnya itu kita kayak ada beban iklan ini sama kayak yang tadi contohnya Saras tapi dia secara kredit gitu transaksinya kita belum bayar apapun atas jasa iklan yang diberikan oleh perusahaan lain ke kita advertising expense expense nya ditambah disini ekuitasnya menurun menurun oke betulnya nomor delapan membeli tambahan equipment for cash gampang ini seperti apa equipmentnya tambah asetnya meningkat terus cashnya berkurang asetnya menurun nomor 9 menerima cash dari customer when service was performed oke jadi ini kita melakukan jasa memberikan jasa ke customer dan dibayar secara cash oleh customer oke jadi yang bertambah apa cash cash bertambah meningkatkan aset kemudian apa lagi tadi sudah sempat disebutkan terkait dengan jasa yang dilakukan itu akan menghasilkan apa revenue nya bertambah jadi ekuitasnya naik oke ekuitasnya naik oke jawabannya ini nanti teman-teman cara jawabnya jangan kayak gini ini hanya untuk memudah penulisannya aja tapi teman-teman jawabnya kayak gini increase apa increase in aset and decrease in apa misalkan pokoknya cara jawabnya persis sama kayak gini ibu berarti yang nomor 8 itu jawabnya increase in aset and decrease aset juga ya nomor berapa nomor 8 nomor 8 nomor 8 gimana increase in aset dan decrease in aset ya ya oke yang lain oke sudah mulai agak pusing belum terlalu banyak yang harus diingat ya ini konsepnya memang harus pelan-pelan dipahami ya makanya saya selalu bilang sama kok ini kesulitannya yang dialami sama juga teman-teman akutansi juga ngerasa gitu ya jadi kalau orang belajar akutansi itu nggak ngafalin walaupun tetap ada yang diafalin kayak misalnya saldo normal tadi itu kan berarti teman-teman harus hafal ya yang mana dicatat di debit yang mana di kredit kalau aset gimana kalau liabilitas gimana itu kan ngafalin ya tapi kemudian diaplikasikan dan difahami gitu nanti ketika transaksinya ini berubah yang saya bilang tadi ketika transaksinya ditukar-tukar tadinya cash jadi kredit tadinya pihutang jadi hutang pelunasan hutang jadi pelunasan pihutang itu itu kalau teman-teman konsepnya ngafalin itu pasti nanti bingung tapi kalau dilatih logika berfikirnya itu mau transaksinya ditukar kayak apa itu bisa mendefinisikan meningkat menurun bertambah berkurang itu bisa seperti yang sudah teman-teman kerjakan tadi tapi lama bu saya identifikasinya kayak perlu mikir ya gak apa-apa berarti ada proses berfikir dan saya justru malah menghargai ya teman-teman yang ada effort ya walaupun dia apa ya mohon maaf mungkin bahasanya tertatih-tatih gitu ya kayak pelan-pelan itu gak apa-apa tapi disitu berarti ada ada usaha untuk memahami ya ada proses berfikir gitu ya jadi kalau saya selalu bilang tuh jadi mahasiswa itu kita belajar ya kita kuliah itu di lingkungan kampus itu jangan jangan mau yang instan aja semuanya itu butuh berproses ya nanti kalau kalian teman-teman bekerja itu gak akan dipandu sedetail ini itu gak ada kalian harus usaha sendiri cari tahu gimana cara ngerjainnya harus ada inisiatif ya gak dikit-dikit tanya dikit-dikit tanya walaupun sebenarnya tanya itu gak apa-apa tapi disitu biasanya orang akan melihat ini gimana sih orang kerja kok dikit-dikit tanya gitu ya gak terlalu profesional gitu ya makanya disini teman-teman belajar ya gimana caranya problem solving gitu ya kalau ada masalah itu belajar dulu untuk menyelesaikan sendiri gimana caranya itu namanya inisiatif nanti kalau misalnya sudah mentok gak tahu baru tanya jadi jangan nunggu gitu ya nunggu dikasih tahu terus kalian soalnya bukan anak SMA lagi oke E16 ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas oke kalau belum ada kita lanjut ke latihan berikutnya nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ini apa ini E17 tujuan pembelajaran ya apa ya menganalisa pengaruh transaksi pada aset liabilitas dan liabilitas oh masih sama LO 6 dan 7 instruksinya adalah indicate yang mana yang tepat mau suruh matching ya oke mungkin ini bisa teman-teman bisa sambil nyoba ya nanti kita diskusikan barang tadi kan sudah sempat kita bahas disini jadi mungkin teman-teman bisa mulai coba ngebahas yang ini oke saya coba panggil satu-satu ya oke atau mau ada yang mau coba dulu transaksi nomor 1 ada yang mau coba transaksi nomor 1 kalau transaksi nomor 1 masih gampang daripada transaksi berikutnya enggak ada berarti memang minta saya bu siapa Maria oke silahkan increase in asset sama increase in reliability oke ini transaksinya apa sih mbak bentuknya sebutkan dulu transaksinya kemudian nanti baru jawabannya transaksinya itu dia maksudnya nah ini apa bentuk transaksinya apa ini ngapain gitu nomor 1 ini perusahaan itu ngapain dia kayak ngebeli ngebeli komputer seharga 20 ribu 20 ribu tapi tapi kredit oke kredit kuncinya disini ya beli komputer sorry beli komputer aku pakai ini aja deh oke namanya lainnya beli komputer tapi kredit terus gimana karena kredit maka liabilitinya naik terus asetnya juga naik karena ada barangnya oke equipmentnya nambah ya berarti jawabannya apa A B C D E F C C increase in asset and increase in liabilities oke ini kita coret ya sudah oke yang lain sama sama jadi kalau seperti ini teman-teman boleh diskusi ya sama teman-teman yang lain itu dimanfaatkan karena masih tugas oke terima kasih Maria yang nomor 2 ada yang mau coba volunteer atau minta ditunjuk ada yang mau coba nomor 2 kan teman-teman udah jawab toh udah mengerjakan kan oke Alvina Nuraini hadir hadir Bu Mbak Alvina sudah mengerjakan sudah submit sudah sudah oke boleh dibantu dijawab Mbak Ina kalau salah nggak apa-apa ya nanti kita diskusikan yang penting tadi jawab ini yang kedua perusahaannya ngapain perusahaannya membayar sewa untuk bulan Mei secara tunai cash oke jadi maksudnya disini bayar secara cash sewa oke oke jadi gimana apa yang bertambah apa yang berkurang atau semuanya bertambah atau semuanya berkurang asetnya berkurang liabilitasnya juga berkurang oke asetnya berkurang kenapa berkurang karena dia membayar oke berarti yang berkurang apa cashnya ya iya oke terus tadi kenapa liabilitasnya berkurang kewajibannya itu berkurang karena dia udah ngebayar oke apakah disini rentnya bentuknya hutang disebutkan kalau ini hutang ada gak disitu kata-kata rent payable dia punya hutang sewa gitu enggak ada berarti tadi ya konsepnya sama kayak yang di A16 ya kalau tidak ada maka disitu asumsikan bukan diasumsikan maka itu dicatat sebagai apa mbak rentnya rent apa rentnya yang ini tadi nomor 2 sama seperti yang nomor 2 E16 E16 Expense ya jadi karena disini berarti expense-nya nambah atau berkurang nambah karena expense-nya nambah berarti pengaruhnya kemana aset liabilitas sekuritas liabilitas kalau rent expense itu berarti berpengaruhnya ke liabilitas expense itu expense kemana ekuitas ekuitas ekuitasnya berarti bertambah berkurang bertambah bertambah berarti jawabannya yang mana asetnya asetnya berkurang ini tadi katanya liabilitas disini liabilitas oh berarti yang mana yang D delta asetnya menurun ekuitasnya menurun berarti delta ya iya betul ya asetnya menurun karena ada cash yang terkurang dan ekuitasnya menurun karena ada expense yang bertambah ya expense bertambah itu mengurangi ekuitas oke betul terima kasih Mbak Nur Ain ya Alvina oke selanjutnya ada yang mau coba nomor 3 saya jadi gedein aja lah ya nomor 3 siapa Angel nomor 3 ya nomor 3 itu peningkatan aset karena dia receive 15,000 cash dari customer nya lalu penurunan aset juga karena udah mengurangi pihutang dari customer nya bu jadi penurunan aset juga disini ada transaksi apa Mbak transaksi fesif sama eh maksudnya bu maksudnya disini perusahaan itu ya bentuk transennya apa berarti kalau tadi apa tadi ininya nerima cash sama apa cash sama penurunan pihutang kalau ada penurunan pihutang berarti itu transaksinya adalah pelunasan pihutang gitu ya pelunasan pihutang atau pembayaran hutang dari customer itu sama ya pelunasan pihutang atau pembayaran hutang dari customer oke berarti transaksinya itu cash nya bertambah oke kalau cash bertambah berarti menambah atau meningkatkan aset ya bu meningkatkan aset ya ini menerima cash kemudian ini ya for contract bill oke kuncinya disini berarti jawabannya yang mana A bu A meningkatkan aset dan menurunkan aset oke asetnya berkurang kenapa karena pihutangnya berkurang bu oke betul ya terima kasih Angel selanjutnya nomor 4 ada yang mau coba nomor 4 ilmi ardi hadir adip bu oke pas ini nomor 4 silahkan dicoba nomor 4 nomor 4 itu transaksinya ngapain perusahaannya itu melakukan apa mengasih jasa bu jasa perusahaan itu bu terus jasanya dibayar cash atau kredit cash bu cash oke kita menerima atau membayar perusahaan kita kita menerima bu karena kita memberikan jasa ya kemudian kita pasti menerima upah jasanya tadi ya penghasilan jasanya oke berarti disini ya provide computer service terus kuncinya di sini forecast oke berarti disitu apa pengaruhnya kemana artinya asetnya bertambah terus ekuitasnya juga bertambah bu oke asetnya bertambah dari mana yang dari cashnya bu oke terus ekuitasnya bertambah kenapa karena itu jadi pendapatan bu buat revenue bu oke betul ya revenue-nya service revenue-nya bertambah berarti jawabannya mana yang B yang B increase in aset sama increase in equity aman ilmi atau ada yang mau ditanyakan dengan materi yang sebelumnya untuk sekarang aman bu kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan oke terima kasih selanjutnya nomor 5 ada yang mau coba nomor 5 Ronaldino hadir hadir bu oke nomor 5 boleh mas dicoba perusahaannya ngapain dulu itu transaksinya perusahaannya membayar ya bu Ini membayar apa? Untuk energi yang dipakai pada bulan Mei. Oke. Oke, bayarnya. Oke, jadi. Jadi, ininya di sini ya. Bayar secara cash. Terus, untuk energi yang digunakan di bulan Mei. Oke, nah ini ada sesuatu yang baru nih, nanti akun yang baru. Tapi mungkin kira-kira bisa nggak teman-teman mendefinisikan. Oke, apa dulu mas? Berarti yang paling kelihatan dulu. Berarti di... Di aset cash berkurang. Asetnya berkurang. Kenapa asetnya berkurang? Karena membayar. Oke, betul. Asetnya berkurang. Kemudian. Kemudian. Untuk mencatat pembayaran energi yang dipakai. Oke, kira-kira teman-teman jawabnya apa? Ini dicatat pada apa? Energi yang dipakai. Ini baru sih. Maksudnya kayaknya akunnya belum pernah saya singgung. Diability. Diability. Karena disini tidak dikatakan hutang ya. Nggak ada kata-kata bill, nggak ada kata hutang. Ini juga dicatat sebagai expense. Ini beban. Tapi bebannya kira-kira beban apa? Karena expense banyak tuh. Beban listrik ya, Bu. Beban listrik. Oke, betul. Lebih tepatnya adalah... Nanti dicatatnya pada ini. Utility. Utility. Utility Expense. Jadi ada akun namanya di expense itu namanya utility expense. Utility expense itu adalah akun beban yang digunakan untuk mencatat pembayaran air, listrik, dan telpon. Jadi kalau ada pembayaran air, listrik, dan telpon, itu maka dicatatnya pada akun utility expense. Utility expense itu berarti masuk ke kelompok beban. Oke, kalau ke kelompok beban berarti disini bebannya nambah atau berkurang, Mas Ronald? Bertambah ya, Bu. Oke, bebannya bertambah. Pengaruhnya ke ekuitas? Meningkat atau menurun? Meningkat ya, Bu. Meningkat. Expense, meningkatkan ekuitas. Meningkatkan atau menurunkan? Increase atau decrease? Expense. Kalau revenue gimana, Mas? Revenue pengaruhnya ke ekuitas meningkatkan atau menurunkan? Karena revenue itu kebalikannya expense. Jadi pasti jawabannya salah satu ya. Kalau ada revenue itu meningkatkan expense atau menurunkan ekuitas? Gimana? Masih bingung? Meningkatkan ya, Bu. Apa? Yang mana? Revenue atau expense? Yang meningkatkan? Revenue, Bu. Revenue meningkatkan ekuitas? Iya, Bu. Oke, berarti kalau expense? Menurunkan, Bu. Expense berarti menurunkan ekuitas ya, betul. Jadi kalau ada expense yang bertambah, Maka tadi Mas Ronald bilang cash-nya berkurang. Cash berkurang berarti asetnya menurun. Kemudian ada kita mencatat beban utilitas atau utility expense. Ya, berarti bebannya bertambah, maka adanya beban yang bertambah itu menurunkan ekuitas. Oke, berarti jawabannya yang mana Mas? Ada nggak? Decrease in asset sama... Kok nggak ada ya? Yang D, Bu. D. Ada apa jadinya, Bu? A, B, C, D, E, F, G. Ini jawabannya aja kurang satu ya. Ini soalnya delapan. A, B, C, D, E, F, G. Jawabannya cuma tujuh. Oh, harusnya sih dia, Bu. Tapi dia nggak dipakai. Nggak apa-apa sih. Karena ini jawabannya juga cuma tujuh. Oke, berarti decrease in asset sama decrease in equity ya. D. Oke, delta. Betul. Oke. Begitu, Ronald? Saya, Bu. Ya, paham ya. Kemudian nomor enam. Ada yang mau... Saya, Bu. Nomor enam. Saya, Bu. Siapa nih? Ya, lebih dari sini. Saya, Bu. Saya, Bu. Kita, oke. Silahkan. Yang enam itu berarti yang increase in asset, increase in equity. Increase in asset, increase in equity. Kenapa? Karena itu kan investasi Rp32.000, itu kan masuknya ke asset. Aset bagian apa? Terus, asset yang bagian cash-nya, Bu. Oke, terus? Terus, itu kan dapat duit Rp32.000 untuk bisnisnya, jadi masuk ke equity. Equity bagian apa? Modal. Ya, betul ya. Jadi, jawabannya yang mana? ABCDEFG? Yang B, Bu. Yang apa? B. B? Iya. Beta? Iya. Berarti double lagi ya. Increase in asset, sama increase in equity. Ini berarti ada jawaban yang enggak kepakai atau gimana nih konsepnya? Ada yang enggak kepakai, Bu. Sementara cocok ya. Increase in asset, increase in equity. Oke, kemudian, ya terima kasih Evita. Ini berarti di sini, Shelf Ordered Invested sama Ya, ini lah ya cash-nya. Oke, berikutnya nomor tujuh. Saya, Bu. Silahkan, Rahel. Jawaban saya, decrease in asset dan decrease in liability, Bu. Oke, tunggu dulu. Itu perusahaannya ngapain? Perusahaannya membayar equipment yang ada di soal nomor satu, Bu. Membayar equipment dari pembelian di nomor satu. Oke. Berarti gimana? Asetnya di bagian cash-nya menurun, Bu. Dan utangnya juga menurun, Bu. Oke, utangnya menurun. Oke, berarti apa pengaruhnya, jawabannya? Jawabannya, E, Bu. Oke, decrease in asset. Oke. Sama pengaruhan realitas. Oke, betul ya. Pay digital equipment pada terminal, eh, sorry, purchase in above. Betul. Ya, terima kasih, Rahel. Terakhir. Nomor delapan. Coba, Bu. Coba haras. Oke, nomor delapan. Itu mengeluarkan biaya iklan untuk bulan Mei itu sebesar 900 secara kredit, Bu. Gimana, gimana tadi kalimat pertamanya? Mengeluarkan biaya iklan, Bu. Mengeluarkan biaya iklan. Oke, mungkin lebih tepatnya incurred itu artinya terjadi, ya. Muncul, gitu ya. Timbul, timbul biaya iklan. Karena kalau kata-kata mengeluarkan itu kan berarti ada sesuatu yang keluar, ya. Jadi itu konteksnya tuh cash. Tapi karena di sini on account, berarti di situ muncul atau timbul, ya, beban iklan, ya, untuk bulan Mei sebesar 900 secara kredit. Kredit. Berarti gimana? Itu increase in liability sama decrease in equity, Bu. Increase in? Sorry, gimana tadi? Increase in liability sama decrease in equity. Decrease in equity. Kenapa decrease in equity? Kenapa equity-nya decrease? Karena dia sebesar biaya iklan, Bu. Biaya iklannya bertambah, berkurang. Bertambah, Bu. Oke, biaya iklannya bertambah, sehingga mengurangi ekuitas. Rehabilitasnya juga baru muncul, ya, bertambah, sehingga rehabilitasnya bertambah. Jawabannya? Yang F. F. Oke. Ya, berarti ada yang double, ada yang malah nggak kepake, ya, jawabannya. Atau teman-teman, ada yang beda jawabannya? Ada yang jawabannya beda? Ada yang pake jawaban G? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini ya, saya belum masuk sebenarnya ke sini, tapi tadi kita sudah menjelaskan tentang debit dan kredit, walaupun belum semua. Ini sesuai dengan kontrak prokurator, seharusnya malah debit kredit di minggu ketiga, ya. Cuman tadi saya mau ini aja, supaya setiap kali ada pembahasan yang saya singgung, itu saya coba jelaskan sedikit-sedikit, sehingga tahu, gitu ya, maksudnya apa. Nah, tadi sebenarnya kita ngarahnya itu lebih ke akun, ya, akun dalam laporan keuangan. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tugas. Kalau tidak ada, mungkin saya mau masuk ke sini dulu. Akun dalam laporan keuangan, ya. Jadi, kita mau lihat akun-akun apas saja. Ini masih kembali ke apa namanya, PPT yang di minggu pertama. Karena di sini dijelaskan sedikit tentang laporan keuangan. Nah, ada yang masih ingat, kemarin laporan keuangan itu ada berapa jenis? Ada lima. Lima, oke ini ya. Ada laba rugi, ya, income statement itu laba rugi. Kemudian ada retain earning statement, laporan laba ditahan. Kemudian ada statement of financial position, atau laporan posisi keuangan. Kemudian ada statement of cash flow, laporan arus kas, sama comprehensive income statement. Jadi, dia menyajikan other income yang tidak ada, bukan tidak ada ya, yang bukan menjadi pendapatan utama perusahaan. Jadi, kalau kemarin saya ngasih contohnya itu, kalau perusahaan punya pendapatan atas selisih kurs, gitu ya. Misalnya dia punya anak atau induk perusahaan yang berada di luar negeri, kemudian atas transaksinya itu, kan pasti kursnya berbeda. Kalau dia dapat keuntungan atas kursnya itu, maka keuntungannya itu dicatat sebagai other income, pendapatan lain-lain. Jadi, income itu artinya pendapatan ya. Jadi, revenue itu juga pendapatan, tapi di sini, incomenya yang di sini lebih ke penghasilan. Income atau loss. Revenue itu pendapatan. Oke, nah ini, di sini teman-teman bisa melihat ada urutan, laporan keuangan. Di sini ada garis panahnya, turun ke bawah. Itu berarti artinya ketika kita membuat laporan keuangan itu harus urutannya seperti ini. Jadi, kita baru bisa bikin retain earning statement, kalau sudah bikin income statement. Kita sudah bisa bikin statement of financial position, kalau sudah selesai bikin retain earning. Kita bikin statement of cash flow, kalau sudah selesai bikin statement of financial position. Gitu ya. Jadi, karena di sini ada hubungannya, ada keterkaitannya. Net income is compute first. Jadi, laba bersih. Net income itu artinya laba bersih. Ini poin yang ada di sini. Net income. Jadi, ini kan laporan laba rugi nih, income statement. Hasilnya itu kemungkinan cuma ada dua. Kalau nggak income, ya loss. Kalau nggak laba, ya rugi. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah laba. Laba itu harus dihitung dulu dan kemudian dibutuhkan untuk menentukan saldo akhir pada laba ditahan. Jadi, kalau sudah dapat ini, hasil di laporan laba rugi itu, apakah laba atau rugi, itu nanti nilainya bisa kita pakai dalam penghitungan menyusun retain earning statement. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, kalau di sini hasilnya laba, maka dia akan menambah laba ditahan. Ya, ini kemudian laba ditahan di awal periode, ya tanggal 1 September, itu nol. Jadi, kalau dia laba, itu akan menambah. Kalau kebetulan di sini hasilnya rugi, itu dia akan mengurang. Ya, di sini jadinya akan minus, gitu ya. Dia akan sebagai pengurang. Oke, nah di sini sebelum masuk ke retain earning statement, ya, gimana kita cara ngitung laba rugi, gitu ya. Konsepnya hanya ada, di laba rugi itu hanya ada dua kelompok akun. Ya, tidak ada kelompok akun lain selain revenue dan expense. Ya, jadi di laporan laba rugi itu hanya ada dua kelompok akun. Revenue sama expense. Nggak ada aset, nggak ada liabilitas, nggak ada ekuitas. Cuma ada revenue sama expense. Konsepnya gimana? Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka dia akan menghasilkan laba. Sebaliknya, kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, pasti dia rugi. Makanya di sini, revenue dikurangi expense, urutannya. Gitu ya. Revenue-nya 4.700, expense-nya totalnya 1.950. Ya, ada utilities juga nih. Ada salaries, ada rent, ada advertising, utilities. Totalnya 1.950, total expense-nya. Maka, dia karena revenue-nya lebih besar daripada expense, maka hasilnya adalah laba, income, net income, atau laba bersih. Karena laba, maka nilai ini bisa digunakan untuk menambah. Ya, menambah, laba ditahan. Saldo laba ditahan. Jadi, untuk bikin retain earning statement, harus nyusun dulu income statement-nya. Kalau di sini hasilnya rugi, maka dia akan mengurang. Oke, nah, komponen retain earning statement, itu terdiri dari, ya, laba ditahan awal, ya, artinya di periode awal, ya, beginning balance, ya, atau saldo awalnya, itu adalah 0. Ya, balance itu artinya saldo. Ya, kemudian karena di sini laba, maka dia ditambah dengan labanya, kemudian dikurangi dengan dividend, pembayaran dividend. Ya, jadi, total laba ditahannya, setelah dikurangi dividend, maka itu adalah hasil dari ending balance-nya, ya, saldo akhirnya, laba ditahan, pada tanggal 30 September. Ketemunya, retain earning-nya adalah 1.450. Oke, sudah ketemu ending balance retain earning, ya, pada tanggal 30 September, dibutuhkan dalam menyiapkan laporan posisi keuangan. Itu ya. Dibutuhkan dalam menyiapkan laporan posisi keuangan. di mana? Di bagian ekuitas. Nah, karena tadi salah satu contohnya ekuitas itu adalah komponen retain earning, ya, share capital, retain earning, gitu ya. Nah, tapi berarti retain earning yang dimasukkan di sini, itu adalah retain earning yang sudah dihitung saldo akhirnya. Ya, bukan retain earning awal, ya. Retain earning awalnya kan 0. Ya, tapi setelah diperhitungkan ada income, ada dividen, ya, ternyata ditemukan retain earning saldo akhirnya itu adalah 1.450. Kita masukkan ke sini. Oke, nah, di laporan posisi keuangan, kalau tadi di income statement hanya ada dua kelompok akun, revenue dan expense saja, ya, di retain earning itu ada dividen, gitu ya. Kemudian, kalau di laporan posisi keuangan itu, dia menunjukkan apa? Aset, ekuitas, dan liabilitasnya perusahaan. Ya, dia mau menunjukkan, oh ini loh, perusahaan punya aset ini, ini, ini. Ya, perusahaan punya hutang itu apa saja. Ya, hutangnya apakah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang? Berapa besarnya? Ya, kemudian ekuitas. Ya, ekuitas perusahaan punya ekuitasnya apa saja, modalkah, laba ditahankah? Oke, nah, cara penyajiannya, ya, kita lihat di sini, ya, aset disajikan lebih dulu, ya, kemudian di bawahnya, ekuitas dan liabilitas. Nah, kalau kita perhatikan, berarti ini memenuhi konsep persamaan dasar akutansi, ya. berarti artinya, total aset yang ada di sini, oh, ini nggak bisa ya, total aset yang ada di sini, 18,050, harus sama dengan total ekuitas dan liabilitas yang ada di sini. karena ini memenuhi persamaan dasar akutansi A sama dengan L plus E. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Total asetnya berapa, ya, di jumlah, ya, kemudian di cek, ya, ekuitas dan liabilitasnya dijumlahkan juga, sama nggak hasilnya dengan asetnya. kalau misalnya hasilnya nggak sama, itu berarti ada yang salah. Entah itu di bagian asetnya, atau penjumlahan antara ekuitas dan liabilitas. Atau ada yang belum dimasukin. intinya, di bagian laporan posisi keuangan, ya, itu nilainya harus sama. Ya, antara total aset dengan total liabilitas ditambah total ekuitasnya. Kemudian berikutnya, ya, kita masuk ke laporan arus kas. Ya, sesuai dengan namanya, arus kas berarti itu menunjukkan, ya, tentang flow, ya, atau arus, ya, keluar masuknya kas di dalam perusahaan. Kalau masuk, itu berarti kita mau tahu dari mana sumber masuknya. Kalau keluar, itu berarti keluarnya ke mana kasnya. Untuk apa. Ya, nah, di sini hubungannya apa antara laporan posisi keuangan dengan statement of cash flow. Ternyata, kas yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan itu digunakan untuk menyiapkan laporan arus kas. Oke, ya, jadi ini terdiri dari cash flow from operating activities. Ya, jadi dalam menyusun laporan arus kas itu nanti ada tiga aktivitas ya. jadi masing-masing disini ya, laporan arus kas statement of cash flow. Ya, tadi konsepnya adalah cash inflow dan cash outflow. Ya, cash inflow ini berarti dari mana masuknya, ya, arus kas yang masuk, kalau ini ke mana, ya, atau untuk apa arus kasnya keluar. Nah, untuk masing-masing cash inflow dan outflow itu sumbernya ada tiga. Ya, dari aktivitas operasi atau operating activity ya, kemudian ada aktivitas investing ya, atau aktivitas investasi sama ada aktivitas pendanaan atau financing. Ya, kalau dalam bahasa ini berarti operating activity nanti biasanya dipakai istilah bahasa Inggrisnya investing activity sama ada financing. Jadi, dari masing-masing aktivitas ini ada yang menyebabkan arus kas masuk, di sini juga sama, ya, dari tiga aktivitas operating, investing, sama financing. Ya, sama ada dari masing-masing aktivitas itu ada yang menyebabkan inflow, ada yang menyebabkan outflow. Kas masuk dan kas keluar. Iya. Oke, jadi kan yang ini tuh dihitung cash yang masuk dan keluar dari aktivitas di perusahaan, kan, kemudian tadi cash yang muncul di statement of financial position itu akan menjadi dicocokkan, dicocokkan dengan cash pada akhir periode yang ada di statement of cash flow. Sama enggak? Jadi, ini kita mau mencocokkan cash yang ada di laporan posisi keuangan yang sebesar 8050 itu sama enggak dengan hasil yang dibuat di statement of cash flow. dan itu menjadi cash pada akhir periode. Oke, ini akun-akun yang ada di laporan keuangan. penjelasannya income statement itu melis revenue first pendapatan dulu diikuti oleh expense. Jadi, dia hanya ada dua kelompok akun pendapatan dan beban. Maka, nanti di situ kalau pendapatannya lebih besar daripada expense-nya, revenue lebih besar daripada expense, dia jadi income atau laber. Kalau revenue lebih kecil daripada expense, dia jadi loss atau rugi. Iya, when revenue exit, exit itu artinya melebihi expense, maka dia jadi income. Kalau expense-nya melebihi revenue, dia jadi loss. kemudian di sini ada retain earning. Retain earning itu apa sih? The information, informasi yang disediakan oleh laporan ini menunjukkan alasan mengapa laba ditahan itu meningkat atau menurun pada selama periode. jadi di laporan titan earning statement itu memenunjukkan apakah laba ditahan perusahaan itu mengalami peningkatan atau penurunan. Karena kan tadi konsepnya kalau kita lihat laba ditahan awalnya peningkatan sorry ini jalan sendiri kursor terima minimum sini jangan , sampai ein an 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 Terima kasih. Terima kasih. Retain Earning Statement itu menunjukkan apakah laba ditahan perusahaan itu selama periode tersebut itu mengalami penurunan atau peningkatan. Kalau ini kan berarti laba ditahannya di periode awal atau saldo awalnya kan 0. Kemudian ada laba, itu berarti menambah laba ditahan, ada pembayaran dividen mengurangi, kemudian saldo akhir dari laba ditahannya adalah Rp1.450. Maka di sini penjelasannya adalah jika terdapat rugi, maka itu akan mengurangi laba ditahan. Dan itu juga akan dikurangi juga dengan dividennya. It's deducted dengan dividennya. Caranya bagaimana? Langkah pertama itu adalah kita masukkan dulu beginning retain earningnya, saldo awal untuk laba ditahannya yang tadi 0. Kemudian tambahkan dengan net income kalau dia laba, atau kalau dia hasilnya rugi, maka di income statement ya, maka kita harus kurangkan dan kemudian dikurang dengan dividen. Hasilnya nanti adalah ending balance dari retain earning, atau saldo akhir dari laba ditahan. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu seperti apa ya, snapshot itu gambaran, cerminan, kondisi keuangan perusahaan pada momen tertentu. Biasanya di akhir periode atau akhir tahun. Jadi seperti capture-an atau seperti perusahaan ingin menampilkan asetnya liabilitas dan ekuitas. Pada akhir tahun atau pada akhir perusahaan itu seperti apa. Kemudian caranya adalah list dulu aset di bagian atas, kemudian diikuti oleh ekuitas dan liabilitas. Total aset harus sama dengan total ekuitas dan liabilitas. Kalau kita melihat contoh yang tadi, Total ekuitas dan liabilitas. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kan langsung ya, ekuitasnya di list apa, liabilitasnya di list apa, terus langsung totalnya cuma ada satu, total ekuitas dan liabilitas. Karena di sini liabilitasnya cuma satu, berarti dia langsung nambahin saja. Tapi kalau misalnya nanti kebetulan transaksinya sudah panjang, kemudian jenis liabilitasnya sudah banyak, ada accounts payable, ada interest payable, ada salaries payable, maka teman-teman buat dulu total liabilitasnya berapa, total ekuitasnya berapa, baru nanti dijumlakan total ekuitas dan liabilitas. Jadi nggak langsung gitu ya. Kalau ini dia langsung total ekuitas dan liabilitas, karena hanya ada satu liabilitas. Ini sudah banyak yang berkurang ya, 26 orang. Seperti ini ya, jadi kalau liabilitasnya sudah ada lebih dari satu, dihitung dulu total liabilitasnya berapa. Oke, kemudian, 2 slide lagi ya, statement of cash flow, itu adalah menyediakan informasi tentang cash yang diterima atau pembayaran cash untuk specific period of time. Jadi maksudnya sama ada cash yang masuk, itu dari mana, cash yang keluar dari mana. Kemudian, caranya, jadi di list dulu, yang di list dulu itu adalah, pertama kali itu adalah cash dari aktivitas operasi, kemudian cash dari aktivitas investasi, kemudian baru aktivitas dari, cash dari aktivitas pendanaan, baik yang inflow maupun yang outflow, kemudian nanti ada hasilnya net increase atau decrease di cash, kemudian nanti hasilnya adalah cash pada akhir periode, yang ini tadi ya. Ya, cash dari aktivitas operasi, apa namanya, dari investasi sama pendanaan, kemudian itu net increase in cash, kemudian nanti hasilnya adalah cash pada akhir periode. Ini nanti harusnya harus sama dengan cash yang ada di laporan posisi keuangan. Ini ya, yang cash bukan yang total aset. Oke, terakhir adalah comprehensive income statement. Itu, ini sebenarnya nanti membahasnya sebentarnya juga enggak apa-apa ya, tapi saya singgung aja intinya, other comprehensive income, ini ya, comprehensive income statement, itu sebenarnya bukan bagian dari net income. Ya, tapi itu cukup penting untuk dipertimbangkan, karena disajikan secara terpisah. Ya, jadi di situ menyajikan terkait dengan income, ya, other income, jadi pendapatan-pendapatan yang kemungkinan perusahaan juga dapatkan, tapi itu biasanya tidak berkaitan dengan bisnis utamanya perusahaan. gitu, jadi kalau misalnya perusahaan itu, perusahaan yang tadi jual roti gitu ya, berarti kan penghasilannya dapatnya kan dari jualan roti. Rutin ya, kalau dia produksi kan pasti itu dapat terus. Tapi kalau other income itu, dia ada penghasilan masuk, tapi sifatnya tidak rutin, karena memang bukan aktivitas utamanya perusahaan. gitu ya, misalnya contohnya tadi, keuntungan dari selisih kurs, ya, kalau misalnya kebetulan kursnya lagi bagus, ya, kita dapat untung dari selisih kurs itu, maka kita dapat tadi. ya, keuntungan itu. Tapi kalau pas enggak kan berarti enggak dapat, ya, berarti enggak setiap hari kita dapat, enggak setiap waktu kita dapat, gitu, karena memang bukan aktivitas utama kita bukan itu, gitu ya, aktivitasnya adalah tadi jualan. Jadi penghasilannya adalah dari misalnya dari sales revenue atau dari service revenue, gitu. Oke. Cukup ya untuk sesi hari ini, berarti kita coba cek kontrak perkuliahannya. Aku dalam laporan keuangan, analisis transaksi berbasis akun yang tadi sudah sempat kita jelaskan, ya, arahnya sebenarnya ke debit dan kredit. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi hari ini? Saya stop record.